Setelah beberapa kali melirik, pihak lain tiba-tiba berkata, ah, saya lupa sesuatu. Sigil ketaatan ini membutuhkan ramuan yang disebut akar debu jatuh. Ramuan ini sangat langka, dan bahkan saat ini, saya hanya punya satu. Apakah begitu? Linlong menganggup dan terus membaca. Setelah beberapa kali melirik, alisnya berkerut karena sepertinya ada seseorang yang mencari sesuatu tidak jauh dari situ. Takut orang-orang itu mencarinya, Linlong menyimpan manual rahasianya dan melihat orang di sampingnya. Siapa namamu? Tuan muda, nama saya Li Chang, jawab pihak lain. Li Chang, iya, lalu mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bekerja untukku, kata Linlong dengan tenang. Terima kasih banyak, Tuan muda, Li Chang segera berkata dengan gembira. Dia tahu jika Linlong tidak mengatakan ini, dia pasti akan mati. Ambil pil penyembuh ini dan ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Linlong melemparkan pil penyembuhan kelas atas ke pihak lain. Li Chang buru-buru menelannya dan mengikuti di belakang Linlong. Arah yang dilalui Linlong adalah arah gerbang kuno. Setelah menghabiskan banyak waktu, mereka berdua sampai di gerbang kuno. Ketika orang-orang yang menjaga di luar melihat Linlong, mereka secara alami membuka pintu untuk mengizinkannya masuk. Begitu mereka masuk, Lei Cheng dan yang lainnya langsung melebarkan mata karena mereka tahu bahwa Li Chang adalah salah satu anak buah tetua kedua. Linli terlalu kuat, dia benar-benar mengulurkan cakarnya ke tetua kedua. Jika ini terus berlanjut, bukankah seluruh keluarga Mo akan dikosongkan olehnya? Pikiran ini terlintas di benak mereka. Li Chang juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang dari keluarga Mo di sini, dan mereka semua sangat kuat. Baiklah, mulai sekarang, Li Chang akan menjadi anggota gerbang kuno kita. Kalian beri dia beberapa instruksi, kata Linlong sambil berjalan menuju kamarnya. Begitu dia sampai di pintu, Xiaolan, yang sepertinya menjaga pintu, bergegas mendekat dengan ekspresi gembira. Tuan muda, kamu kembali. En, Linlong menganggup dan berkata, ada yang harus kulakukan. Tunggu di pintu, aku akan menelponmu jika aku butuh sesuatu. Wajah Xiaolan jelas sedikit kecewa, tapi ekspresi ini menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, dia berkata dengan wajah penuh senyuman, Xiaolan mengerti. Linlong langsung memasuki ruangan. Tentu saja yang ingin dia lakukan adalah membuat obat yang bisa mengaktifkan obedience sigil. Tapi sebelum itu, dia secara alami harus membaca seluruh buku dan memahami secara menyeluruh bagaimana cara memurnikan obat ini dengan mematuhi kutukan. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya menemukan jawabannya. Memurnikan obat untuk segil kutukan ketaatan membutuhkan banyak bahan obat yang mahal, tapi yang paling mahal adalah akar mendalam debu jatuh yang dia ambil dari Lichang. Menurut apa yang dikatakan Lichang, akar mendalam debu jatuh ini sungguh tak ternilai harganya. Adapun bahan obat lainnya, Linlong memilikinya, jadi dia tidak perlu melakukan perjalanan lagi dan bisa langsung memurnikan obat ini. Mengingat kemampuan Linlong, secara alami mudah baginya untuk menyempurnakan obat semacam ini. Setelah beberapa jam, dia berhasil memurnikan empat obat tersebut. Empat pil ini tidak cukup untuk dikonsumsi oleh semua seniman bela diri tingkat lima di bawah kendalinya. Meski sayang, memiliki empat sudah lumayan. Alasan mengapa dia membiarkan Wang Guanshan menggunakannya adalah karena dia adalah pemimpin sekte Linlinlin. Mo Kiyu dan Luo Yuan harus menggunakannya karena mereka kuat. Adapun Lichang, dia adalah tetua klan Mo. Oleh karena itu, wajar saja jika dia mengkonsumsinya. Dengan mengingat hal itu, dia segera menginstruksikan Xiaolan untuk memanggil mereka berempat. Segera, Wang Guanshan, Mo Kiyu, Luo Yuan, dan Lei Cheng datang ke kamarnya. Tuan muda, apa yang bisa saya bantu? Mereka berempat buru-buru bertanya. Saya memiliki jenis pil obat di sini yang dapat mengaktifkan hasil obat dari runic cell. Jika kalian tidak mendengarkan perintah saya setelah mengkonsumsi runic cell ini, saya dapat mengaktifkannya untuk membuat kalian menderita. Selanjutnya, kalian harus mengkonsumsi obat penawar yang sudah saya racik secara rutin. Jika kalian tidak mengkonsumsinya, kalian akan mati karena racun dalam jangka waktu tertentu, kata Linlong dengan tenang. Ini, mendengar kata-kata Linlong, mereka berempat saling memandang. Kenapa, kalian tidak mau menerimanya? Wajah Linlong tenggelam. Tentu kami. Melihat ekspresi Linlong, mereka berempat buru-buru berkata. Itu bagus. Linlong menganggup dan melemparkan empat ramuan ke mereka berempat. Mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan, mereka berempat menelan ramuan itu. Setelah mereka berempat menelan ramuan itu, Linlong berkata, Lihat lebih dekat. Ada tanda berbentuk kelopak di lengan kananmu. Itu diaktifkan oleh ramuan ini. Mendengar kata-kata Linlong, mereka berempat buru-buru melihat ke lengan kanan mereka. Memang benar, ada tanda berbentuk kelopak hijau di lengan kanan mereka. Rune ini disebut obedience Rune, kata Linlong. Seperti yang diharapkan dari Rune, mereka berempat berpikir dalam hati. Jangan khawatir. Selama kamu bersedia bekerja keras untukku, aku tidak akan menganiaya kamu, kata Linlong. Terima kasih banyak, Tuan Muda, ucap mereka berempat serempak. Namun, ada satu hal. Setelah mengambil Rune, kekuatanmu akan menurun. Saya perkirakan kamu akan jatuh ke puncak peringkat empat, kata Linlong. Ini, mendengar kata-kata Linlong, ekspresi mereka berempat berubah. Tapi jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara menghilangkan batasan ini. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat melepaskan kekuatan penuh Anda, kata Linlong. Setelah berpikir sejenak, Linlong berkata, Juga, saya akan mengajari Anda metode untuk menggabungkan. Setelah menggunakan metode ini, kekuatan Anda secara keseluruhan akan meningkat. Saat dia berbicara, Linlong mulai mengajari mereka metodenya. Dia membutuhkan banyak upaya untuk membuat orang-orang ini memahami metode yang dia ajarkan kepada mereka. Mengetahui kekuatan metode ini, mereka secara alami terkejut. Setelah mengajar orang-orang ini, dia mengumpulkan semua orang. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menyatakan tujuan dari pertemuan ini, yaitu untuk menanyakan kepada orang-orang ini di mana mereka memiliki akar mendalam debu jatuh. Siapa sangka mereka akan mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Tuan muda, ada lelang di kota Mosi. Mereka harus bersiap untuk memulai lelang baru segera. Biasanya, akan ada beberapa barang langka dan berharga. Jika waktunya tiba, Anda harus pergi dan melihatnya. Mungkin akan ada menjadi akar mendalam debu yang jatuh. Akhirnya, seseorang memberinya saran ini. Seharusnya dalam empat hari, kata Mokiyu. Kalau begitu aku akan pergi memeriksanya dalam empat hari. Linlong berpikir dalam hati. Ia segera menanyakan lokasi rumah lelang dan menunggu waktu yang akan datang. Setelah itu, dia meninggalkan gerbang kuno dan berjalan menuju kota Mosi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke halaman Siese. Saat ini, dia tidak peduli apakah Siese dan Mohan telah kembali atau belum. Sebaliknya, dia kembali ke kamarnya dan tidur. Selama proses ini, dia melihat Dusiu masih menunggu di luar, tapi dia tidak mempedulikannya. Itu saja untuk hari ini, dia akan memikirkan cara untuk menghadapi Dusiu besok. Keesokan harinya, ketika dia keluar lagi, dia sedikit terkejut karena Dusiu tidak ditemukan. Pada hari ini, ketika Linlong melihat Siese, Siese jelas-jelas merasa tertekan dan bahkan tidak memiliki niat untuk berbicara dengannya. Jelas sekali, itu karena manual rahasia yang dicuri kemarin. Jika Siese tahu bahwa orang yang mencuri manual rahasia itu tidak lain adalah Linlong, dia pasti akan sangat terkejut hingga bola matanya akan rontok. Di satu sisi, Siese dan Mohan mengalami depresi. Di sisi lain, tetua kedua dari keluarga Mohan mengalami depresi hingga ingin bunuh diri. Panduan rahasia mantra ketaatan ini adalah sesuatu yang telah dia putar otaknya untuk mendapatkannya. Siapa sangka akan dicuri di tengah jalan? Dia bahkan menyesal tidak mengikuti Linlong. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Dia hanya bisa meminta bawahannya untuk mencari di seluruh kota Mohsi dan sekitarnya, berharap menemukan manual rahasia mantra ketaatan. Namun, Linlong tidak meninggalkan petunjuk apapun, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Dalam beberapa hari berikutnya, Linlong masih tidak melihat Dusiu. Tampaknya Dusiu telah pergi untuk sesuatu. Linlong juga meminta organisasi pembunuh untuk menyelidikinya, tetapi yang mengejutkan, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Dusiu. Linlong tidak khawatir meskipun dia tidak dapat menemukan Dusiu. Bagaimanapun, Linlong tidak takut bertemu langsung dengan Dusiu. Dalam beberapa hari ini, selain mengolah dan meneliti mantra ketaatan, Linlong juga meneliti cara memodifikasi mantra ketaatan sehingga efek samping melemahnya kekuatannya akan hilang. Bagaimanapun, efek samping ini terlalu fatal. Awalnya, dia bisa memiliki banyak ahli bela diri tingkat 5. Siapa yang mengira bahwa mereka hanya memiliki kekuatan ahli bela diri tingkat 4? Yang membuatnya bahagia adalah setelah beberapa hari melakukan penelitian, sepertinya dia mengalami beberapa kemajuan. Namun, itu hanya kemajuan kecil. Jika dia ingin berhasil dalam penelitiannya, dia harus berusaha lebih keras. Selanjutnya adalah hari lelang rumah lelang di hari lain. Ketika hari itu tiba, Linlong langsung pergi ke rumah lelang. Dia tidak datang sendiri, dia juga meminta Mokiyu, Luo Yuan, dan Lei Cheng untuk datang. Bagaimanapun, Mokiyu dan Luo Yuan dapat mengendalikan organisasi pembunuh, sementara Lei Cheng adalah tetua keluargamu. Saat ini, Lei Cheng juga bisa kembali ke rumahnya. Jika dia tidak kembali selama beberapa hari, seseorang mungkin akan curiga telah terjadi sesuatu padanya. Ketika dia sampai di pintu masuk rumah lelang, Linlong langsung mengeluarkan token dari sakunya dan menyerahkannya. Ini adalah token VIP rumah lelang yang diberikan Mokiyu kepadanya. Mengingat kekuatan Mokiyu, dia secara alami bisa dengan mudah mendapatkannya. Setelah melihat token yang mewakili status VIP, penjaga itu buru-buru berkata dengan hormat, Tuan muda, silakan masuk. Setelah masuk, Linlong benar-benar bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Itu adalah Duhaoran yang bertangan satu. Ketika dia melihat Linlong, Duhaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Linlong mengabaikannya dan berjalan ke atas menuju peti harta karun. Mokiyu telah meminta seseorang untuk memesan kotak mewah di lantai atas. Anak ini sebenarnya bisa masuk ke dalam kotak mewah. Duhaoran merasa sedikit terkejut. Setelah beberapa lama, dia mencibir di dalam hatinya. Apa hebatnya ini? Tuan muda ini juga seseorang yang bisa memasuki kotak mewah. Linlong dengan cepat memasuki kotak Mokiyu. Saat ini, Mokiyu dan yang lainnya juga telah tiba. Untuk mencegah orang lain mengenali mereka, mereka semua memakai topeng. Setelah melihat Linlong masuk, mereka semua dengan hormat menyapa, Salam, Tuan muda. Tahukah kamu barang apa saja yang akan dilelang hari ini? Linlong bertanya. Linlong sudah meminta mereka datang dua hari sebelumnya. Dua hari sudah cukup bagi mereka untuk mengerti. Aku dengar kali ini, memang ada akar mendalam debu jatuh, kata Mokiyu. Oh, mendengar ini, mata Linlong mau tidak mau berbinar. Ada juga batu kristal api misterius, tambah Mokiyu. Ya, batu kristal api misterius. Linlong agak terkejut. Bukankah akan ada banyak orang yang berebut batu kristal api misterius ini? Linlong bertanya. Ya, Mokiyu mengangguk. Tuan muda, apakah Anda bermaksud membelinya? Luo Yuan, yang berada di samping, bertanya. Tentu saja, apapun yang terjadi. Linlong berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah sekian lama, dia akhirnya melihat batu kristal api misterius, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tidak masalah, saya yakin dengan sumber keuangan organisasi pembunuh kita, kita bisa membelinya apapun yang terjadi, Mokiyu segera berkata. Setelah jeda sebentar, Mokiyu berkata lagi, selain itu, ada juga manual rahasia yang tidak lengkap. Oh, panduan rahasia macam apa itu? Linlong mau tidak mau bertanya. Saya tidak terlalu yakin, tapi harga awalnya adalah 500 ribu dolar Yongsu. Panduan rahasia ini pasti berharga, kata Mokiyu. Kalau begitu, belilah, Linlong berkata tanpa ragu-ragu. Ya, Mokiyu dan yang lainnya segera mengangguk. Karena Linlong sudah berbicara, mereka harus membelinya meskipun mereka tidak mau. Selain keduanya, apakah ada yang lain? Linlong bertanya lagi. 1.602 Setelah itu, akan ada Bac Golden Silek Cicadas, totalnya 10, kata Mokiyu. Jangkrik Sutra Emas, Linlong bingung. Jangkrik Sutra Emas digunakan untuk membuat anjing laut serangga terbang. Mereka bahkan lebih kuat dari tepung putih milikku, kata Lei Cheng. Kalau begitu, kami akan membeli semuanya, kata Linlong. Saat ini, Mokiyu menunjukkan ekspresi sedih, tapi dia masih mengangguk dengan tegas. Ya, jika kita melanjutkan, seharusnya tidak ada barang berharga yang tersisa, kata Luoyuan. Tidak lama kemudian, pelelangan dimulai. Saat itu, aula di bawah dipenuhi orang. Juru lelang pertama kali melelang pedang rune. Pedang rune ini biasa saja, tapi masih banyak orang yang menawarnya. Tidak lama kemudian, seseorang menawar harga yang sesuai dan memenangkannya. Setelah itu, beberapa item lagi dilelang, dan akar mendalam debu jatuh muncul. Ini adalah akar mendalam debu jatuh, bahan obat langka yang digunakan untuk membuat ramuan bermutu tinggi. Harga awalnya adalah 100 ribu dolar Yongsu, kata Juru lelang. Jangan menawar dulu. Tawaran terakhir, kata Linlong. Ya, Mokiyu dan Luoyuan buru-buru menjawab. Saat harganya mencapai 800 ribu, suaranya menjadi lebih lembut. Namun, masih ada dua orang yang bertanding. Ketika harganya mencapai 1 juta 100 ribu, orang lain berhenti menawar. Ramuan obat seperti ini sudah mencapai harga tinggi. Saat ini, orang-orang di bawah panggung secara alami mulai mendiskusikannya. Tuan muda, sudahkah Anda menawar? Mokiyu bertanya. Ya, silakan, kata Linlong acuh tak acuh. Saya menawar 1 juta 200 ribu. Mokiyu segera berteriak. Selamat datang, master lain bergabung dalam barisan penawaran. Harga penawaran saat ini adalah 1,2 juta. Juru lelang di bawah panggung langsung berteriak kegirangan. 1 juta 300 ribu. Saat dia selesai berbicara, suara tenang dan tanpa emosi terdengar dari kotak di seberangnya. Tadi, tawaran terakhir juga datang dari orang di kotak seberangnya. Jelas sekali, orang di seberangnya juga adalah orang kaya yang mampu membeli sebuah kotak mewah. 1 juta 400 ribu. Mokiyu berteriak lagi. 1 juta 500 ribu. Siapa sangka pihak lain akan menawar tanpa ragu-ragu? 1 juta 600 ribu. Mokiyu berkata tanpa ragu-ragu. Mengetahui bahwa Linlong bertekad untuk mendapatkan akar mendalam debu jatuh, dia secara alami tidak ragu sedikitpun. 1,7 juta. Orang di seberang masih tidak berhenti. 2 juta. Saat Mokiyu hendak menambah 100 ribu lagi, Linlong memotongnya. 2 juta. Mokiyu segera berteriak. 2 juta koin Yongsu, taipan lokal yang luar biasa. Kebanyakan orang menghela nafas. Harga ini jelas telah melebihi nilai asli dari akar mendalam debu jatuh. Jika melebihi harga ini, kecuali pihak lain benar-benar berguna, pasti akan rugi. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang akar mendalam debu jatuh segera berkata. 2,1 juta. Kali ini, pihak lain jelas-jelas berhenti sejenak, tetapi dia dengan cepat menyebutkan harganya lagi. 2,5 juta. Tanpa diduga, Mokiyu langsung menyebutkan harga tersebut. Sial, sungguh taipan. Kamu tidak bisa begitu keras kepala meskipun kamu kaya. Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya begitu saja. Jika kamu benar-benar punya uang, bisakah kamu memberiku sedikit? Penonton di bawah panggung mulai berdiskusi lagi. Mereka tidak tahu bahwa bahkan Mokiyu, orang yang mengajukan penawaran, mulutnya bergerak-gerak. Itu karena tawaran itu bukan dilakukan olehnya, melainkan oleh Linlong. Berpikir bahwa dia akan kehilangan 2,5 juta begitu saja, hatinya berdarah. Meskipun organisasi pembunuh itu kaya, orang-orang ini juga diselamatkan sedikit demi sedikit olehnya. Kali ini, orang-orang di ruangan seberang berhenti untuk jangka waktu yang lebih lama. Tuan tua di kotak seberang, apakah Anda akan menaikkan harganya? Jika tidak, akar mendalam debu jatuh ini akan menjadi milik tuan tua ini, teriak juru lelang di bawah panggung tepat waktu. Setelah sekian lama, melihat kotak di seberangnya tidak mengeluarkan suara, dia langsung memukul palu, akar mendalam debu jatuh ini akan menjadi milik tuan tua ini. Segera, seseorang mengangkat akar mendalam debu jatuh. Setelah menerima kotak berisi akar mendalam debu jatuh, Linlong membukanya dan memastikan bahwa itu memang akar mendalam debu jatuh. Dia menganggupkan kepalanya dengan puas. Pada saat ini, di peti harta karun di seberangnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam menatap kotak Linlong, lalu berkata kepada orang di sampingnya, seharusnya orang di sana yang mengambil segel kutukan yang mematuhi. Setelah pihak lain pergi, kalian ikuti baik-baik dan lihat siapa orang itu. Lalu, kita akan menunggu kesempatan untuk merebut kembali segel mematuhi kutukan. Jika Lei Cheng dan Mo Kiyu ada di sini, mereka pasti akan mengenali lelaki tua berpakaian hitam ini sebagai tetua kedua keluargamu. Dan kali ini, akar mendalam debu jatuh pada dasarnya telah dicabut olehnya. Menurut pendapatnya, jika seseorang dengan putus asa menawar akar mendalam debu jatuh ini, pastilah orang tersebut adalah orang yang merebut segel kutukan yang mematuhi. Ini karena akar mendalam debu jatuh ini hanya berharga ketika digunakan pada segel kutukan yang mematuhi, jika tidak, tidak ada yang akan menghabiskan begitu banyak uang. Melihat kotak Linlong dengan putus asa menawarnya, dia secara alami menebak bahwa orang di dalam kotak Linlong adalah orang yang merebut segel kutukan yang mematuhinya. Benar-benar berani merebut segel kutukan yang mematuhi orang tua ini, orang tua ini harus merebutnya kembali. Orang tua berpakaian hitam itu meraum di dalam hatinya. Di bawah panggung, pelelangan berlanjut, dan beberapa item berikutnya adalah hal-hal yang tidak diminati Linlong. Setelah menunggu beberapa saat, item di bawah ini akhirnya menarik minat Linlong. Itu adalah sejenis serangga terbang yang disebut semut bersayap perak. Itu juga merupakan serangga terbang yang digunakan untuk membuat segel kutukan serangga terbang. Harga awal 15 semut bersayap perak ini adalah 100 ribu. Suara juru lelang terdengar dari bawah panggung. Mendengar suara juru lelang, Linlong segera berkata kepada Mokiyu, Mokiyu, tawarlah semut bersayap perak ini. Semut bersayap perak ini adalah serangga terbang yang jauh lebih lemah daripada jangkrik sutra emas. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin menawarnya? Mokiyu sedikit terkejut. Tentu saja, Linlong berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun semut bersayap perak ini jauh lebih lemah daripada jangkrik sutra emas, ia dapat menggunakannya untuk latihan. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin menawarnya. Oke, mendengar kata-kata Linlong, Mokiyu langsung mengangguk. Saat mereka ngobrol, harga di bawah panggung sudah mencapai 500 ribu. Pada harga ini, suara penawaran jelas menjadi lebih lembut. Kemudian, ketika harganya mencapai 700 ribu, Linlong mendengar suara yang familiar. Itu adalah Du Haoran. Ini menarik. Mendengar bahwa Du Haoran juga menawar, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Dia hanya merasa sedikit bosan, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika seseorang seperti Du Haoran melompat keluar. Linlong tidak membiarkan Mokiyu langsung menawar, tapi membiarkannya terus menunggu. 800 ribu, setelah Du Haoran meneriakkan nomor ini, seseorang di aula bawah memanggil. 900 ribu, suara Du Haoran terdengar lagi. Suara Du Haoran datang dari kamar pribadi paling kanan di lantai dua di seberang mereka. Kamar pribadi Linlong terletak tepat di tengah lantai. Oleh karena itu, meski juga merupakan kamar pribadi yang mewah, posisi Du Haoran tidak bisa dibandingkan dengan tempat mereka berada. Du Haoran sepertinya bertekad untuk mendapatkan semut bersayap perak ini, jadi dia terus berteriak, baru berhenti ketika harganya mencapai 1,2 juta. Teruskan, saat ini, Linlong berkata kepada Mokiyu. 1,3 juta, Mokiyu segera berteriak. Berengsek, mendengar Mokiyu meneriakkan harga ini, Du Haoran di dalam kotak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Du Siu berkata bahwa dia bisa membantunya mendapatkan tanda kutukan serangga terbang ketika dia punya waktu luang. Setelah jangka waktu ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan, jadi dia secara alami bergegas mencari serangga terbang. Namun, di mana dia bisa menemukan serangga terbang dalam waktu sesingkat itu? Tak berdaya, dia hanya bisa datang ke pelelangan. Oleh karena itu, meski harganya jelas lebih tinggi dari harga pasaran, ia tetap menguatkan diri dan terus berteriak. Siapa sangka saat hendak menawar serangga terbang ini, ternyata ada yang datang mengganggunya. Du Haoran mau tidak mau melihat ke arah Dumeng. Harga Dumeng sangat tinggi, jadi tentu saja dia harus meminta pendapat Dumeng. Keluarga Dukami tidak kekurangan uang, tingkatkan lebih lanjut. Dumeng berkata dengan dingin. Mendengar ini, Du Haoran tentu saja sangat gembira, dan pembawa acara segera berteriak, 1,4 juta. 1,8 juta. Siapa sangka saat suaranya turun, suara seperti itu akan datang dari kotak lain. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang yang menawarnya hanyalah orang kaya yang menawar akar mendalam debu jatuh. Sial, meskipun kamu punya uang, setidaknya kamu harus memberiku jalan keluar. Du Haoran mengutup dalam hatinya. Melanjutkan, saat dia hendak melihat Dumeng, Dumeng berteriak. 1,9 juta. Du Haoran segera berkata. 2,4 juta. Mo Kiyu berteriak. Sial, meskipun anda punya uang, anda tidak bisa menawar terlalu tinggi. Du Haoran sangat marah hingga dia hampir jatuh ke tanah. Sial, sungguh orang kaya baru. Kaya dan berkemauan keras. Orang-orang di bawah panggung berseru kagum. Menurut pendapat mereka, orang di dalam kotak tempat Lin Long berada tidak memperlakukan uang sebagai uang sama sekali. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa jantung Mo Kiyu berdarah? Menurutnya, Lin Long hanya menggunakan uang untuk membakar. Namun, memikirkan situasinya, dia diam-diam menutup mulutnya. Ayah, apakah kamu masih ingin menambahnya? Du Haoran mengertakkan gigi dan memandang Dumeng. Tidak, Dumeng berkata dengan wajah dingin. Dengan uang ini, dia bisa membelinya di tempat lain. Kenapa dia harus mematahkan kepalanya di sini? Tentu saja, bahkan jika dia menemukannya, itu pasti akan memakan waktu lama. Dengan cara ini, Du Siu mungkin tidak punya waktu untuk membantu Du Haoran. Namun, uangnya tidak terlalu boros sehingga terbuang percuma. Karenanya, dia hanya bisa menyerah. Sialan, kamu kejam. Du Haoran mengutup dalam hatinya. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada orang lain yang menawar, Juru Lelang segera memutuskan bahwa barang tersebut telah dibeli oleh Lin Long. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk membahasnya. Lei Cheng, ambillah dulu. Saat aku menginginkannya, aku akan memintanya padamu, kata Lin Long kepada Lei Cheng yang berada di sampingnya. Memelihara serangga terbang memerlukan teknik tertentu. Dia belum mempelajarinya, jadi dia melemparkannya begitu saja ke Lei Cheng. Ya, Tuan Muda, Lei Cheng mengangguk. Kemudian, dia mengambil semut bersayap perak dan memasukkannya ke dalam batu tata ruangnya. Saat ini, Lelang di bawah panggung sudah dilanjutkan. 1603. Setelah beberapa saat, Lin Long mendengar suara duha oran lagi. Kali ini, dia menawar baju besi rahasia. Setelah putaran penawaran, harga dinaikkan menjadi 1,1 juta. Kali ini, tidak ada orang lain yang menawar duha oran. Mokiyu, tawarlah armor rahasia ini, Lin Long segera berkata. Lin Long bahkan tidak menyadari tingkatan armor rahasia itu. Satu-satunya alasan dia menawar adalah untuk mengganggu duha oran. Mokiyu secara alami tahu bahwa Lin Long mengincar orang di kamar pribadi. Dia langsung berteriak, 1,2 juta. Mendengar suara itu datang dari tempat yang sama, duha oran mendongat dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sial, siapa kamu? Kenapa kamu selalu menentangku? Haoran, siapa yang kamu sakiti? Dumeng bertanya dengan cemberut. Siapa lagi selain Lin Li? Duha oran mengutuk. Di masa lalu, dia secara alami menyinggung banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bersuara. Hanya Lin Long yang terus melawannya. Oleh karena itu, dia secara alami curiga bahwa itu adalah Lin Long. Tapi, apakah Lin Li memenuhi syarat untuk duduk di sana? Dumeng melihat ke kamar pribadi tempat Lin Long berada. Siapa yang tahu? Mungkin di anggota organisasi pembunuh itu. Duha oran berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia juga ingat bahwa dia melihat Lin Long berjalan menuju kamar pribadi itu. Sial, mungkinkah itu dia? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Apakah master di ruang pribadi masih menawar? Jika tidak, armor rahasia ini akan diberikan kepada master di sini. Suara juru lelang terdengar lagi. Tentu saja, dua orang mengertakan gigi dan berteriak. 1,3 juta. 1,6 juta. Siapa sangka pihak lain akan menaikkan harga sebesar itu hanya dengan berteriak? Sial, aku curiga uang di tangan orang di kamar pribadi itu datang entah dari mana. Mendengar harga sebesar itu, semua yang hadir mengumpat. Jika itu adalah sesuatu yang lebih berharga, mereka bisa memahami harganya. Namun, armor rahasia ini dihargai dengan harga ini. Terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Sial, mereka tidak memberinya jalan keluar. Duha oran sangat marah hingga dia hampir pingsan. Ayah, apakah ayah ingin menaikkan harganya? Dia memandang Dumeng dengan murung. Tidak, Dumeng berkata tanpa ragu-ragu. Dia masih rasional. Dia tahu bahwa dia akan menderita kerugian besar jika terus menambahkan seperti ini. Mendengar perkataan Dumeng, Duha oran hanya bisa menutup mulutnya. Meski dia tidak mau, apalagi yang bisa dia lakukan. Baiklah, runik armor ini milik pria di sini. Juru lelang dengan cepat membuat keputusan akhir. Kemudian, orang-orang dari rumah lelang mengangkat armor rahasia itu. Saat dia membawanya masuk, Linlong berkata kepada Mokiyu dan dua lainnya, siapapun yang menginginkannya dapat memilikinya. Dengan teknik tubuhnya, dia tidak membutuhkan armor rahasia sama sekali, jadi dia secara alami tidak tertarik dengan armor rahasia tersebut. Luo Yuan mau tidak mau bertanya, Tuan muda, apakah Anda tidak mau melihatnya? Baju besi ini sepertinya cukup bagus juga. Tidak perlu, jawab Linlong. Mokiyu dan Luo Yuan saling melirik sebelum berkata, armor rahasia kita sudah cukup bagus, jadi tidak perlu mengubahnya. Begitukah? Kalau begitu, kamu bisa mengambilnya kembali dan memberikannya kepada orang-orang dari sekte linggu. Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Nah, kamu juga bisa memberikannya kepada Xiaolan, kata Linlong santai. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Dengan itu, Lei Cheng mengambilnya. Setelah beberapa saat, tiba waktunya untuk melelang dark flame crystal. Kristal api gelap adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil tenang. Harga awalnya adalah 500 ribu. Juru lelang berteriak dari bawah panggung. Begitu suaranya turun, seseorang langsung berteriak. Tak lama kemudian, harganya sudah mencapai 1 juta. Jelas, semua orang ingin mendapatkan kristal api mistik. Namun setelah harganya mencapai 1 juta 500 ribu, tidak banyak orang yang terus mengikuti. Terlepas dari itu, masih ada beberapa orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Linlong menyadari bahwa orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan akar mendalam debu jatuh juga bersaing untuk kristal api gelap. Tentu saja, duha orang juga mengikutinya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada suara apapun. Jelas sekali, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu membeli dark flame kristal. Setelah beberapa lama, harganya mencapai 3 juta 500 ribu. Meski mereka sudah tahu kalau harga tersebut tidak mengherankan, sebagian besar dari mereka masih kaget. Lagi pula, harga ini terlalu mahal bagi mereka. Saat ini masih ada 4 orang yang menawar. Orang di kotak seberang juga sedang menawar. Saat harganya mencapai 4 juta, ketiga orang itu menjadi 2 orang, dan salah satunya masih berada di kotak seberang. Kedua belah pihak masih terkunci dalam kontes. Saat harganya mendekati 5 juta, salah satunya jelas berhenti. Apakah Tuhan itu masih ingin menawar? Jika tidak, batu kristal api misterius ini akan menjadi milik Tuhan di dalam kotak. Setelah suara juru lelang terdengar dua kali, suara Mokiyu terdengar. 5 juta. Mokiyu langsung berteriak. Haha, aku tahu orang kaya baru akan berteriak. Benar saja. Bagaimana mungkin orang kaya baru seperti itu tidak menawar? Dan melihat beberapa tawaran sebelumnya, dia pasti menunggu hingga saat terakhir untuk menawar. Ini adalah orang kaya baru. Kaya dan berkemauan keras, dia bisa berteriak kapan saja. Lihat dia, uang sepertinya benar-benar jatuh dari langit. Begitu suara Mokiyu turun, penonton langsung memuji. Seperti yang diharapkan, kamu masih menawar. Tetua kedua di kotak seberang berkata dengan dingin. Bertingkah keren untuk sementara waktu, selalu bertingkah keren untuk sementara waktu. Mokiyu berteriak dalam hatinya. Tapi hanya dia yang tahu kalau hatinya berdarah. Jika saya menghancurkan organisasi pembunuh seperti ini, saya juga akan menjadi seperti ini. Pikiran seperti itu terlintas di benak Leicheng. Tetua kedua, lanjutkan menawar. Orang di samping tetua kedua bertanya. Melanjutkan, kata tetua kedua dengan wajah muram. Dia membutuhkan dark flame crystal sekarang, dan harganya masih dalam kisarannya, jadi dia tentu ingin menaikkan harganya. 5.200.000. Orang di sampingnya langsung berteriak. Begitu suaranya turun, Mokiyu berteriak, 5.700.000. Sial! Sungguh orang kaya. Mendengar Mokiyu tiba-tiba menaikkan harga sebesar 500.000, orang-orang di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Kamu pikir kamu hanya kaya. Tetua kedua mencibir, lalu langsung berkata kepada bawahannya, langsung bertambah 1 juta. Bagus! Dengan itu, bawahannya langsung berteriak, 6.700.000. F asterisk cek, mereka semua orang kaya, menambah 1 juta lagi sekaligus. Jika saya punya uang sebanyak itu, saya akan membawanya pulang untuk makan, minum, dan bermain. Memang benar dunia ini penuh dengan orang-orang kaya, apalagi di tempat seperti ini. Mendengar orang itu menaikkan harga, orang-orang di bawah panggung tentu saja terkejut. Nak, kali ini kamu berhasil. Di ruang pribadi di bawah panggung, dua orang mencibir dalam hatinya. Meskipun dia tidak bersaing dengan Lin Long, selama seseorang bersaing dengannya, dia tentu saja bahagia. Tuan muda, berapa yang harus kita tingkatkan? Mau kiyu menoleh untuk melihat Lin Long. Mengetahui bahwa Lin Long akan menaikkan harga, dia bahkan tidak bertanya apakah Lin Long ingin menaikkan harga, tetapi langsung bertanya berapa. Dia kelihatannya sangat kaya, lalu tambah saja 5 juta, kata Lin Long acuh tak acuh. 5,000,000, mendengar kata-kata Lin Long, Mokiyu hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan mengira ada yang salah dengan telinganya. Wajah Luo Yuan dan Lei Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mereka mengira Lin Long paling banyak akan menaikkan harga sedikit di atas 100 hingga 200, siapa sangka Lin Long akan langsung menaikkannya sebesar 5 juta. F. Chuk, kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya seperti Tuan Muda. Keduanya mengutup dalam hati. Namun, mereka segera menyadari bahwa bukan Lin Long yang membayar sejak awal. Melihat Mokiyu tidak menjawab, Lin Long segera berkata, Kenapa? Mokiyu, jika menurutmu itu terlalu sedikit, kamu bisa meningkatkannya sendiri. Bagaimana ini bisa dianggap terlalu sedikit? Hati Mokiyu berdarah. Namun, karena takut Lin Long akan terus memintanya menaikkan harga, dia buru-buru berkata, 11,700,000. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan langsung terdiam. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka belum pernah melihat hal seperti menaikkan harga secara langsung sebesar 5 juta. F. Asterisk cek, pihak lain terlalu gila. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Du Haoran akhirnya menyadari fakta bahwa dia dan Lin Long bahkan tidak berada pada level yang sama. Kali ini, bawahan tetua kedua bertanya lagi, Tetua kedua, apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Tingkatkan, tingkatkan 1 juta. Kata tetua kedua dengan dingin. Namun, saat ini, tangannya jelas gemetar. 12,700,000. Bawahannya langsung berkata. Tuan muda, berapa yang harus kita tingkatkan kali ini? Mokiyu mau tidak mau bertanya. Lanjutkan dengan 5 juta, kata Lin Long acuh tak acuh. Apa yang tidak dia duga adalah setelah mendengar ini, Mokiyu benar-benar jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Oh, Mokiyu, ada apa? Lin Long bingung. Aku, aku sedikit lemah. Mokiyu menyeka keringat dingin di dahinya. Kalau begitu, Lei Cheng, kamu yang melakukan penawaran. Lin Long memandang Lei Cheng dan berkata. Ya, Lei Cheng segera merespons. 17,700,000. Suara Lei Cheng sangat tenang. Lagi pula, itu bukan uangnya. Jika Lin Long senang, dia bersedia menawar puluhan juta. Mokiyu yang mendengar ini langsung jatuh ke tanah. Berengsek, menghabiskan lebih dari 17 juta untuk membeli batu kristal api yang mendalam sungguh gila. Dia berteriak dalam hatinya. Memang benar, meskipun kristal api misterius sulit dibeli, harganya masih terlalu tinggi. Bang! Yang tidak disangka penonton adalah saat ini, kotak yang telah ditawar dengan Lin Long tiba-tiba meledak dengan suara yang begitu keras. Kerumunan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang di dalam pasti telah menghancurkan sesuatu karena marah. Memang benar, di dalam kotak itu, tetua kedua telah menghancurkan kursi salah satu bawahannya dengan satu pukulan. Setelah kursi lelaki malang itu hancur, langsung menghantam meja di depannya. Namun, orang yang bergerak adalah tetua kedua, beraninya dia bersuara. Tetua kedua, apakah kamu masih ingin meningkatkan? Orang yang bertanggung jawab atas penawaran mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar. Meskipun dia tahu bahwa pertanyaan ini pasti akan membuat marah tetua kedua, dia tidak punya pilihan selain bertanya. Naikkan, tambah palumu, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu dengan satu pukulan? Kata tetua kedua dengan marah. F. Cek, meski aku tidak bertanya, kamu pasti akan memarahiku. Bawahannya mengutup dalam hatinya. Tidak, aku hanya ingin mengambil barangnya nanti. Tetua kedua menatap kotak Linlong dan berkata dengan dingin. 1.604. Begitu saja, tetua kedua berhenti berteriak. Melihat tetua kedua terdiam, juru lelang berteriak, karena tidak ada orang lain yang menawar, maka kristal api misterius ini milik pria ini di sini. Selanjutnya, juru lelang secara pribadi mengangkat kristal api misterius. Setelah Mokiyu dengan muram menyerahkan uang itu, Linlong memasukkan batu kristal api yang sangat besar ke dalam cincin ruang rune miliknya. Setelah juru lelang pergi, pelelangan dilanjutkan. Ayah, bagaimana kalau kita menipu orang itu? Saat ini, Du Haoran, yang berada di dalam kotak di bawah, berkata kepada ayahnya, Du Meng. Penipuan, bagaimana? Du Meng bingung. Ditipu oleh Linlong, Du Meng secara alami menahan amarahnya. Jika dia bisa menipu Linlong, dia pasti tidak akan keberatan. Sederhana sekali, bukankah orang itu suka menaikkan harga dan tidak membiarkan orang lain bermain. Lalu kita akan menaikkan harga barang biasa-biasa saja dan memaksanya membayar harga tinggi. Lalu, kita tidak akan bersaing dengannya lagi dan biarkan dia menderita kerugian yang sia-sia. Du Haoran mengertakkan gigi. Meskipun pihak lain punya banyak uang, melakukan hal ini pasti akan membuat pihak lain muntah darah. Oke, ayo lakukan itu. Du Meng segera berkata. Setelah memastikan hal tersebut, keduanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung berteriak untuk item lelang berikutnya. Ini adalah pedang rune yang tidak buruk, tapi juga tidak bagus. Harga awalnya adalah 100 ribu. Linlong awalnya tidak memperhatikan pedang rune ini, tapi suara Du Haoran menarik perhatiannya. 200 ribu, teriak Du Haoran. Tentu saja, ada orang yang menawar dia dengan harga ini. Tak lama kemudian, harganya dinaikkan menjadi 1.500.000. Dengan harga ini, tidak ada lagi yang bersaing dengan Du Haoran. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi. Apakah anak itu akan berhenti berteriak? Du Haoran mau tidak mau bertanya. Bahkan jika dia membeli pedang rune ini dengan harga ini, dia tidak akan menderita kerugian. Dia khawatir Linlong tidak akan tertipu oleh tipuannya. Yang membuatnya lega, suara leceng terdengar di saat berikutnya. 1.500.000. Sial, Udik desa ini teriak banget. Hahaha, Du Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Setelah jeda sebentar, dia berkata tanpa ragu-ragu, 1.700.000. Jika dia memang ingin membelinya, dia pasti akan merasa sakit hati jika menambahkan sebanyak itu sekaligus. Namun, dia tidak merasakan sakit hati sama sekali. 1.900.000. Suara leceng terdengar lagi. 2.1 juta. Du Haoran tentu saja menaikkan tawarannya. 2.300.000. Lei Cheng berteriak lagi. Sialan, Lei Cheng, bajingan, uang itu bukan milikmu, jadi kamu tidak merasakan sakit hati sama sekali. Melihat lei Cheng meneriakan pedang rune seperti itu, hati mokiyu berdarah. Dia merasa bahwa dia harus menghentikan mereka bagaimanapun caranya, jadi dia langsung berkata, Tuan muda, pedang rune ini tidak bernilai uang sebanyak itu. Awalnya, dia mengira Lin Long akan menolaknya. Tanpa diduga, Lin Long berkata, Begitukah, Lei Cheng, lain kali kamu tidak akan menaikkan harganya. Syukurlah, pikir Mokiyu dalam hati. Di sisi lain, Du Haoran sudah berteriak, 2,5 juta. Karena Lei Cheng tidak berhenti sama sekali, dia berpikir Lei Cheng pasti akan terus menawar. Karenanya, meski harganya sudah 1 jutaan, ia tak segan-segan terus menawar. Namun, saat berikutnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena Lin Long tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Ayah, orang itu tidak akan berhenti berteriak, kan? Seluruh tubuh Du Haoran dipenuhi keringat dingin. Baru saja, pihak lain berteriak begitu cepat. Sekarang setelah berhenti begitu lama, dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Jangan khawatir, dia akan terus berteriak. Dumeng mengerutkan kening. Namun, dia hanya menghibur dirinya sendiri. Dia jelas merasa ada sesuatu yang salah. Waktu perlahan berlalu, meski hanya dalam waktu singkat, rasanya seperti waktu yang lama bagi Dumeng dan Du Haoran. Ini bukan hanya soal uang. Artinya mereka sedang dipermainkan oleh pihak lain. Batuk-batuk, apakah tidak ada orang lain? Jika tidak ada orang lain, maka pedang rune ini akan diberikan kepada master di kotak di bawah, teriak juru lelang. Sebenarnya, harga pedang rune itu benar-benar di luar dugaannya. Saat ini, Du Haoran akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri di dalam kotak dan meraung, orang di sana itu, bukankah kamu baru saja berteriak begitu keras? Bukankah kamu berpura-pura menjadi orang kaya baru? Mengapa kamu tidak menawar lagi? Hanya karena dia seorang Noveorice bukan berarti dia bodoh. Orang ini hanya mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Mendengar kata-katanya, orang-orang yang hadir hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Du Haoran ingin menipu Lin Long, tetapi dia malah menembak dirinya sendiri. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu bertanya, eh, orang yang berbicara sepertinya Du Haoran dari keluarga Du. Orang di sampingnya mau tidak mau bertanya, apakah kamu salah dengar? Rumahku tepat di depannya, aku sangat familiar dengan suaranya, kata orang itu. Benar, aku juga bisa mendengar suara itu. Itu suara Du Haoran. Setelah seseorang mengatakan itu, orang di sampingnya mau tidak mau setuju. Tidak mungkin. Du Haoran adalah tuan muda keluarga Du. Bagaimana dia bisa begitu nakal? Dia selalu nakal. Jika dia bukan tuan muda keluarga Du, siapa yang tahu betapa nakalnya dia? Sesaat kemudian, orang-orang di aula mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Dengan sangat cepat, berita bahwa orang di dalam kotak itu adalah Du Haoran menyebar ke setiap sudut. Tuan muda, haruskah kita memperhatikannya? Lei Cheng memandang ke arah Lin Long saat Du Haoran meraung. Lakukan sesuai keinginanmu, jawab Lin Long dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, Lei Cheng segera berteriak, Nak, Tuan mudaku pada dasarnya adalah seorang Taipan, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak sepertimu, memperlakukan pedang patah sebagai harta karun. Ah, aku tahu kalau kamu, sebenarnya kami di sini untuk menipu Tuan muda saya. Namun, bagaimana mungkin orang cerdas seperti Tuan muda saya bisa tertipu oleh tipuan Anda? Lei Cheng ini terlihat jujur di permukaan. Siapa sangka dia justru akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Lei Cheng, wajah Mokyu dan Luo Yuan berkedut. Setelah mendengar kata-kata Lei Cheng, Du Haoran sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Namun, saat ini, orang-orang dari rumah lelang telah mengirimkan Rune Swat. Sebenarnya, dia sangat ingin mengirim orang ini terbang dengan sebuah tendangan. Namun, mengingat kekuatan rumah lelang, dia menahannya. Setelah membayar uang dan menerima Rune Swat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menutup pintu, dia mendengar suara datang dari luar. Itu benar-benar Du Haoran. Du Haoran ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar berani menantang seorang Taipan. Apa dia tidak tahu betapa berharganya dia? Dia berpikir bahwa dia pintar, tetapi dia tidak menyangka bahwa rencana liciknya telah diketahui oleh pihak lain. Menurutku, ayahnya sama bodohnya dengan dia. Kalau tidak, mengapa dia menyetujui tindakan yang sangat bodoh seperti itu? Setelah mendengar kata-kata ini, Du Haoran tidak hanya marah, bahkan Du Meng yang cerdik pun marah. Du Haoran adalah orang pertama yang bergegas keluar dan mengarahkan pedang Rune di tangannya ke pihak lain. Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Melihat Du Haoran sangat marah dan tampak seperti hendak menebas dengan pedangnya, beberapa orang yang berbicara buru-buru terjun ke kerumunan. Tuan Mudadu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah lelang. Kamu tidak boleh meremehkan peraturan kami. Pada saat ini, seorang lelaki tua berseragam rumah lelang berdiri dan berkata dengan dingin kepada Du Haoran. Melihat lelaki tua ini, kemarahan di hati Du Haoran langsung padam. Ini karena lelaki tua ini adalah tetua di rumah lelang. Kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan dari seniman bela diri peringkat lima. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani Du Haoran. Itu, Pena Tua Heng, aku hanya melampiaskan amarahku karena suasana hatiku sedang buruk. Tolong jangan salah paham, kata Du Haoran buru-buru. Saat ini, dia memaksakan senyum di wajahnya. Elder Heng, anak saya belum dewasa. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Saat ini, Dumeng juga menonjol. Kekuatan rumah lelang ini sepertinya setara dengan keluarga Du. Namun, kekuatan dan koneksi rumah lelang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Du. Karena itu, dia tidak berani menyinggung perasaan mereka. Kalau begitu tolong jaga anakmu. Tidak baik dia membuat ulah di rumah lelang kita. Orang-orang di rumah lelang kita tidak boleh dianggap enteng. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Kata-kata ini membuat Dumeng sangat tertekan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Elder Heng, jangan khawatir. Pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Itu bagus. Orang tua itu menganggup dan berbalik. Dumeng dan Du Haoran berjalan kembali dengan ekspresi jelek. Kejadian ini terjadi di pojokan sehingga tidak menarik perhatian masyarakat yang hadir. Perhatian semua orang masih tertuju pada barang yang dilelang di atas panggung. Setelah beberapa saat, tibalah waktunya pelelangan Jangkrik Sutra Emas. Jangkrik Sutra Emas secara alami merupakan barang bagus untuk masyarakat barat jauh. Oleh karena itu, begitu juru lelang mengumumkan harganya, masyarakat yang hadir mulai menaikkan harga. Harga awalnya 300 ribu, tapi hanya butuh waktu sebentar untuk mencapai 1 juta. Ketika penawaran mencapai 2 juta, jumlah penawar menyusut, dan hanya tersisa 4 orang. Du Haoran juga termasuk di antara para penawar. Jangkrik Sutra Emas inilah yang sebenarnya diinginkan Dumeng. Lagi pula, jika Jangkrik Sutra Emas ini bisa digunakan untuk membuat segel kutukan serangga bersayap, itu akan menjadi senjata yang hebat melawan musuh-musuhnya. Karena itu juga dia tidak menawar terlalu keras pada lelang sebelumnya. Dia sangat menginginkan Jangkrik Sutra Emas. Di antara 4 orang, tetua kedua di kotak seberang Linlong juga salah satu dari mereka. 2.200.000 Kali ini, bawahan tetua kedua yang memanggil. 2.500.000 Begitu bawahan tetua kedua memanggil, orang lain juga memanggil. Itu adalah salah satu dari 2 orang lainnya. 3 juta Di bawah instruksi Dumeng, Du Haoran langsung memanggil. Semua orang tahu betapa berharganya Jangkrik Sutra Emas ini. Oleh karena itu, meskipun Du Haoran langsung menaikkan harga sebesar 500 ribu, mereka tidak akan terkejut. 3.500.000 Bawahan tetua kedua segera mengikuti. Sedemikian rupa, harganya dengan cepat mencapai 5 juta. Dengan harga ini, salah satu dari 4 orang mundur, hanya menyisakan tetua kedua, Du Haoran, dan orang lainnya. Namun, di mata penonton, yang pasti 4 orang itu masih bertarung. Itu karena Linlong, yang baru saja berteriak menjelang akhir, belum mengeluarkan suara. 5.500.000 Du Haoran memanggil lagi. 6.500.000 Kali ini, tetua kedua langsung menaikkan harga sebesar 1 juta. 7.500.000 Du Haoran tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka benar-benar kaya, seperti yang diharapkan dari keluarga kaya. Pada saat ini, penonton kembali menghela nafas kagum. Di mata mereka, penampilan keluarga Du sebelumnya bukanlah penampilan keluarga kaya. Sekarang, mereka mengerti bahwa Dumeng hanya mempertaruhkan nyawanya pada jangkrik sutra emas ini. Tak lama kemudian, harganya mencapai 10 juta. Orang yang menyebutkan harga ini adalah tetua kedua. Saat ini, orang ketiga juga tidak mengeluarkan suara. Hanya tetua kedua dan Dumeng yang masih bertarung. Mendengar harga tersebut, Du Haoran mau tidak mau bertanya, ayah, apakah ayah masih ingin menaikkannya? Tingkatkan sebanyak 1 juta, kata Du Haoran. Ini sudah menjadi keuntungannya. Jika pihak lain menaikkannya, dia tidak akan melanjutkan penawaran. Tentu saja, dia juga mampu membayar lebih banyak lagi. Namun masalahnya, harga tersebut sudah merupakan jangkrik sutra emas itu sendiri. Tidak ada gunanya membelinya. Baiklah, mengangguk, Du Haoran langsung berkata, 11 juta. Mendengar harga tersebut, Juru Lelang langsung berteriak ke arah kotak tetua kedua dengan penuh semangat, 11 juta. Apakah bapak ini masih ingin menaikkan harganya? Bawahan tetua kedua bertanya, Tetua kedua, apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Dia mengira tetua kedua akan menaikkan harga. Namun, tetua kedua tiba-tiba berkata, Tidak. Tetua kedua, kenapa begitu? Seseorang di dalam kotak mau tidak mau bertanya. Meski 11 juta itu mahal, menurutnya tetua kedua harus bisa menerimanya. Karena orang itu belum bergerak, tetua kedua menatap kotak Linlong dan berkata, Saya ingin melihat apakah dia akan bergerak. Begitu dia selesai berbicara, suara leceng terdengar dari kotak Linlong. 13 juta. Hahaha, aku sudah tahu. Orang kaya baru pasti akan bergerak. Hanya saja ini belum waktunya. Dia benar-benar seorang Nofeo Ricci. Aku sangat penasaran dengan identitasnya. Saya benar-benar merasa uangnya jatuh dari langit. Mendengar komentar seperti itu dari kerumunan, ekspresi Dumeng menjadi sangat jelek. Meskipun dia sudah menduga pihak lain akan mengajukan penawaran, dia masih lengah. Sial, bocah ini benar-benar pengganggu. Du Haoran meraung marah. Haoran, tambahkan seratus lagi. Dumeng berkata dengan enggan. Baiklah, Du Haoran menganggup dan berteriak. 14 juta. 16 juta. Begitu dia selesai berbicara, suara leceng terdengar lagi. F.Asteriscek, apakah kamu ingin aku hidup? Tambahkan dua juta lagi sekaligus. Dumeng mau tidak mau menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya. Ayah, apakah kamu masih mau? Ekspresi Du Haoran juga sama jeleknya. Tidak, kata Dumeng sambil mengerutkan kening. Dia tidak mampu lagi membayar harga ini. Ahem, jika tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran, maka jangkrik sutra emas ini akan menjadi milik pria di sini. Suara juru lelang terdengar dari bawah. Pada saat itu, suara lain terdengar dari kotak tetua kedua. 18 juta. Saya pikir orang ini sudah menyerah. Saya tidak menyangka dia akan mengambil nafas begitu saja. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan jangkrik sutra emas ini. Aku ingin tahu apakah dia akan melawan orang kaya baru ini sampai akhir. Saat kerumunan berdiskusi, suara Lei Cheng terdengar lagi. 20 juta. Ah, 20 juta. Mendengar suara Lei Cheng, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. 1605. Saat ini, Lei Cheng sangat gembira. Lagi pula, kapan dia bisa berteriak seperti ini? Di sisi lain, Mokiyu hampir menangis. Setelah lelang ini, organisasi pembunuh mereka harus memulai dari awal lagi. Sudah 20 juta. Tetua kedua, apakah kamu masih ingin menawar? Bawahan tetua kedua bertanya dari kotak seberang. Tidak, kata tetua kedua secara langsung. Kali ini, dia tenang. Faktanya, ini karena dia sudah memutuskan untuk merebut jangkrik dari pihak lain. Tidak peduli seberapa kayanya kamu, aku akan merebutnya darimu. Dia mencibir dalam hati. Melihat tetua kedua tidak lagi berbicara, juru lelang membuat keputusan akhir. Baiklah, jangkrik ini milik pria di sini. Kali ini, juru lelang secara pribadi membawa jangkrik tersebut ke atas panggung. Setelah membayar, juru lelang berkata kepada Lin Long, Tuan, Presiden rumah lelang kami ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda setuju. Tidak perlu, Lin Long langsung menolak. Dia tidak tertarik saat ini. Mendengar ini, wajah juru lelang bergerak-gerak. Kita harus tahu bahwa banyak sekali orang di kota Mosi yang ingin bertemu dengan Presiden mereka. Siapa sangka orang ini akan menolaknya begitu saja. Namun, pihak lain adalah seorang Taipan. Beraninya dia melakukan apapun. Dia tersenyum dan berkata, Maaf mengganggumu. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama bawahannya. Setelah juru lelang pergi, Mau Kiyu berkata, Tuan muda, bahkan saya tidak tahu siapa pemilik rumah lelang ini. Tuan muda, saya juga tidak tahu, kata Lei Cheng yang berada di sampingnya. Sama di sini, Tuan muda, Luo Yuan setuju. Kalian tidak tahu, Lin Long agak terkejut. Presiden rumah lelang ini benar-benar misterius. Saya khawatir di seluruh kota Mosi, hanya kepala keluarga dan beberapa orang lainnya yang tahu siapa dia, kata Ma Kiyu. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Namun, dia tidak merasa menyesal atas penolakannya sebelumnya. Selanjutnya pelelangan dilanjutkan. Setelah beberapa saat, juru lelang mengeluarkan sebuah buku rahasia. Buku besar rahasia ini memiliki permukaan kekuningan, seolah-olah itu adalah artefak kuno. Ini adalah buku langka yang tidak diketahui asal-usulnya. Setelah ahli rumah lelang kami mempelajarinya, kami menemukan bahwa buku tersebut tidak lengkap. Bisa mempelajari kutukan rune dengan setengah usaha di masa depan, kata juru lelang. Sebenarnya ada manual rahasia. Meski belum lengkap, aku tetap tertarik. Jika aku benar-benar bisa memahaminya, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk mempelajari rune dan kutukan di masa depan? Saya mungkin bisa menguasai segel kutukan serangga bersayap karena panduan rahasia ini. Mendengar perkataan juru lelang, kerumunan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Jelas, mayoritas dari mereka tertarik dengan panduan rahasia ini. Harga awal dari manual rahasia ini adalah 500 ribu, kata juru lelang lagi. Tidak mungkinkan, harga awalnya tinggi sekali. Harga juru lelang langsung memadamkan api di hati kebanyakan orang. Meski harganya mahal, namun masih banyak orang yang menawar. Dalam waktu singkat, harganya sudah mencapai 2 jutaan. Setelah jangka waktu tertentu, tawarannya secara mengejutkan mencapai 4 juta. Setelah itu, jumlah penawar menyusut dan hanya tersisa 5 orang. Tetua kedua dan dumeng masih menjadi dua di antara mereka. Adapun Linlong, dia masih tidak mengeluarkan suara. 4 juta. Apakah ada orang lain yang mau menawar? Teriak juru lelang dari bawah. Saat dia selesai berbicara, seseorang berteriak lagi, 4,2 juta. 4,5 juta. Kali ini, bawahan tetua kedua yang memanggil. 5 juta. Saat berikutnya, suara duha oran terdengar. Jika dia bisa mendapatkan panduan rahasia ini, kemungkinan besar akan mudah baginya untuk menguasai segel kutukan rune dan segel kutukan serangga bersayap. Oleh karena itu, Dumeng tentu saja sangat tertarik. Selain fakta bahwa dia telah gagal menawar jangkrik sutra emas sebelumnya, dia sekarang menaruh harapannya pada manual rahasia ini. Sial, setidaknya beri aku sesuatu, kan? Dumeng berpikir dalam hati. Dia tidak tahu bahwa penatua kedua memikirkan hal yang sama. Tak lama kemudian, harganya langsung mencapai 6 jutaan. Dengan harga tersebut, tiga orang yang telah menawar dengan mereka sebelumnya juga terdiam. Untuk sementara waktu, ini menjadi persaingan antara tetua kedua dan Dumeng. Namun, semua orang tahu bahwa Linlong pada akhirnya akan bergabung. Namun, yang mengejutkan mereka, ketika tawarannya mencapai 7 juta dolar, bukan Linlong yang mengajukan penawaran. Sebaliknya, itu adalah suara misterius lainnya. 7,5 juta. Begitu suara itu terdengar, tawarannya langsung dinaikkan 500 ribu. Sepertinya itu adalah tetua pertama. Ekspresi Mokiyu berubah saat dia mendengar suara itu. Penatua pertama. Linlong bertanya dengan ragu. Itu adalah tetua pertama klan Mo, kata Mokiyu. Tidak mungkin tetua pertama, kan? Suaranya tidak terdengar seperti itu, kata Lei Cheng ragu. Tentu saja itu bukan suaranya. Itu suara salah satu bawahannya. Aku hanya mendengar dia berbicara sekali, tapi suaranya meninggalkan kesan mendalam bagiku, kata Mokiyu. Jika itu benar-benar terjadi, maka akan ada persaingan, kata Luo Yuan. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Linlong bertanya. Dalam hal kekuatan, kekayaan, dan koneksi, tetua pertama jauh lebih unggul dari tetua kedua. Lihat, setelah mengetahui bahwa tetua pertama sedang bergerak, tetua kedua pasti tidak akan berani melanjutkan penawaran, kata Mokiyu. Mereka telah menyadari bahwa orang di kotak seberangnya adalah tetua kedua. Memang benar, setelah penatua pertama berbicara, kotak lainnya langsung terdiam. Karena tetua pertama mengambil tindakan, panduan rahasia ini mungkin akan memberikan efek seperti itu, kata Linlong. Tentu saja, dia bahkan lebih tertarik dengan manual rahasia ini. Delapan juta, Du Haoran berteriak dari bawah. Baik dia maupun Dumeng tidak tahu bahwa itu adalah suara tetua pertama, jadi tentu saja mereka menawar lebih tinggi. Namun, tetua kedua berbeda. Ekspresinya agak suram. Jangan menawar manual rahasia ini, katanya kepada bawahannya. Mengapa, salah satu bawahannya bertanya dengan ragu. Jangan tanya kenapa, mundur saja, kata tetua kedua. Bawahannya hanya bisa menutup mulutnya, 10 juta, bawahan tetua pertama berteriak lagi. 11 juta, Du Haoran masih mengikuti dengan cermat. Mengetahui bahwa manual rahasia mungkin memiliki efek seperti itu, dia tidak mau menyerah seperti Dumeng. 13 juta, bawahan tetua pertama secara langsung menaikkan tawaran sebanyak 200. Sial, dari mana datangnya semua orang kaya ini. Dumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika mendengar ini. Ayah, apakah kamu masih ingin bertambah? Du Haoran mau tidak mau bertanya. 2 juta lebih, kata Dumeng. Baiklah, Du Haoran mengangguk, lalu berteriak, 15 juta. Siapa sangka saat dia selesai berbicara, suara pihak lain terdengar lagi. 17 juta. Saya tidak menawar lagi. Mendengar suara ini, Dumeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pihak lain terlalu mendominasi. Dia tahu bahwa jika dia terus menawar, pihak lain pasti tidak akan ragu untuk menaikkan tawarannya. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan orang yang tiba-tiba muncul adalah lawannya. Dengan pemikiran ini, Dumeng benar-benar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kotak Linlong. Lei Cheng, tawaran. Tambahkan 3 juta lagi. Linlong segera berkata, Baiklah, Lei Cheng mengangguk, lalu berteriak, 20 juta. Sudah kuduga, dia masih bergerak. 20 juta langsung. Sial, itu terlalu luar biasa. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, di dalam kotak Linlong, Mokiyu mengangkat tangannya, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, ada yang ingin saya katakan. N, ada apa? Linlong bertanya. Benar, organisasi pembunuh kita mungkin tidak punya cukup uang untuk membayar, kata Mokiyu. Pada saat ini, dia tampak lega. Bagaimanapun, dengan cara ini, organisasi pembunuh mereka tidak akan hancur di masa depan. Tentu saja apa yang dia katakan adalah kebenaran. Organisasi pembunuh mereka tidak lagi punya uang untuk membayar, dan mereka sudah tidak punya uang. Begitukah, kupikir itu sesuatu yang besar, kata Linlong. F. Mokiyu berpikir itu sesuatu yang mengerutkan. Mokiyu berpikir itu sesuatu yang mengerutkan. Sama terkejut. Sepertinya ada cukup banyak uang di setiap kartu tersebut. Ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan Linlong, mereka segera mengerti bahwa Tuan Muda mereka bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Lebih dari 5 ribu. Lumayan, Linlong mengangguk. Sejujurnya, dia tidak dapat mengingat milik siapa kartu uang tersebut. Bagaimanapun, tidak masalah asalkan ada uang. Mendengar bahwa ada begitu banyak uang, Lei Cheng, yang bertanggung jawab atas penawaran, tentu saja bersemangat. Lagi pula, dia bisa saja menawar dengan santai. 23 juta. Setelah hening beberapa saat, orang di sisi tetua agung segera berteriak. 26 juta. Mengetahui bahwa Linlong menginginkan buku rahasia itu dan dia tidak kekurangan uang, Lei Cheng tidak ragu-ragu. 30 juta. Tampaknya marah dengan tawaran Lei Cheng. Sesaat kemudian, pihak tetua agung berteriak. Harganya sebenarnya sudah mencapai 30 juta. Harga sebesar itu tentu saja membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Akankah orang kaya baru ini terus mengikuti? Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, Lei Cheng berteriak. 33 juta. 36 juta. Pihak lain menaikkan harga lagi. 40 juta. Sesaat kemudian, tawaran Lei Cheng membuat hati semua orang bergetar. Sial, udah 40 juta. Kok kedengarannya 400? Mereka semua menghela nafas. Di kamar pribadi tetua agung, bawahan yang bertanggung jawab atas penawaran bertanya, 40 juta. Tetua agung, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Tetua agung tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke kamar pribadi Linlong dan mengerutkan kening. Dari mana asal orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Karena Lei Cheng dan Mokiyu dengan sengaja mengubah suara mereka, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya mengenal orang di kamar pribadi itu. Melihat penatua agung tidak menjawab, bawahannya buru-buru bertanya, penatua agung, apakah Anda ingin? Melanjutkan, tetua agung, yang sudah sadar kembali, segera berkata dengan dingin. 42 juta. Bawahannya buru-buru berkata. Saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, Lei Cheng, tawaran saja 50 juta. F. Turk, tuan muda, meskipun Anda kaya, jangan menawar seperti ini. Mokiyu dan Luo Yuan, yang berada di sampingnya, menyeka keringat dingin di dahi mereka. Dari sudut pandang mereka, Linlong pada dasarnya menggunakan uang untuk membakar. Namun, ketika mereka memikirkan penghinaan Linlong terhadap kartu uang ini dan fakta bahwa dia mengatakan dia memiliki lebih banyak, mereka mengerti. Hanya Lei Cheng yang berteriak dengan semangat, 50 juta. Sial, 50 juta. Apakah kamu seorang penghasil uang? Menurutku orang kaya ini pasti punya mesin penghasil uang di rumah. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menghasilkan uang ini. Banyak orang di ruangan itu mengatakan ini. Sial, ini terlalu sombong. Ekspresi tetua agung berubah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Lanjutkan, tambahkan 200. Dia segera memesan. 52 juta. Bawahannya langsung berkata. 55 juta. Lei Cheng tidak mundur. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena Linlong mengeluarkan beberapa kartu uang lagi. Setelah Mokiyu menghitung, dia menemukan ada 50 juta dolar Yongzu lagi. Oleh karena itu, Lei Cheng secara alami tidak merasakan tekanan apapun. Pada saat ini, Linlong sepertinya memahami sesuatu. Tempat-tempat lain di benua Yongzu yang pernah diakunjungi sebelumnya tampaknya lebih kaya daripada di barat jauh. F. Ini benar-benar tidak membuatku hidup. Tetua agung mengutup dalam hati. 2 juta lebih. Dia segera berteriak. Bawahannya dapat dengan jelas melihat tangannya gemetar saat mengucapkan kata-kata tersebut. 57 juta. Bawahannya yang bertugas menawar langsung berteriak. 60 juta. Lei Cheng segera berkata. 60 juta. Jumlah tersebut benar-benar mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Sial, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Dua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. 60 juta. Tetua agung, apakah kamu masih ingin mengikuti? Bawahan tetua agung bertanya. Pada saat ini, suara bawahannya juga bergetar. Dia belum pernah melihat tawaran setinggi ini sebelumnya. Lupakan saja. Aku tidak menawar lagi. Biarkan dia yang memilikinya, kata tetua agung tanpa daya. Dia datang hari ini untuk mengambil buku rahasia, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang kaya ini. Jika pihak lain hanya bersaing dengannya, itu akan baik-baik saja. Namun, pihak lain telah membantai di sini. Selidiki dengan seluruh kekuatanmu. Cari tahu siapa pihak lainnya, perintah tetua agung kepada bawahannya. Tetua agung, ini adalah rumah lelang. Agak merepotkan, bawahannya segera berkata. Aku tidak peduli. Singkatnya, kamu harus mencarikannya untukku. Kalau tidak, kamu bisa melupakan hidupmu. Kata tetua agung dengan dingin. Bawahannya sangat ketakutan hingga keringat dingin muncul di punggungnya. Dia langsung mengiakan. Ya. 1606. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada orang lain yang menawar, manual rahasia itu secara alami dijual kepada Linlong. Sekali lagi, juru lelang secara pribadi menyerahkannya kepada Linlong. Setelah menyimpan manual rahasia ke dalam cincin spasial, Linlong berkata kepada Mokiyu. Mokiyu, karena kita mengungkapkan kekayaan kita, pasti akan banyak orang yang memperhatikan kita. Apakah kamu siap? Mokiyu segera menepuk dadanya dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Karena saya adalah pemimpin organisasi pembunuh, saya secara alami memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Segera setelah itu, seorang juru lelang datang ke pintu masuk. Mokiyu jelas mengenali orang ini dan segera berkata kepadanya, bahwa kami keluar dari rumah lelang dengan selamat. Ya, orang itu dengan hormat berkata, Kalian semua, ikuti saya. Tuan muda, ayo ikuti dia, kata Mokiyu. Beberapa dari mereka segera mengikuti orang itu keluar. Juru lelang tidak menuntun mereka kembali ke tempat mereka datang, melainkan membuka pintu rahasia di sampingnya. Setelah memasuki pintu rahasia, Linlong menemukan bahwa itu sepertinya kamar pribadi. Juru lelang berjalan ke sisi kiri tembok, dan setelah mengetuknya beberapa kali, pintu rahasia lain terbuka. Kali ini, terungkap sebuah bagian yang mengarah ke bawah. Setelah kita keluar dari sini, kita akan aman di luar, kata juru lelang. Tuan muda, ayo pergi, kata Mokiyu sambil masuk. Setelah mereka berempat masuk, pintu rahasia di belakang mereka tertutup. Tuan muda, ada beberapa bagian seperti ini di rumah lelang. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan salah satunya. Selain itu, Anda dapat yakin bahwa hanya saya yang tahu tentang bagian ini. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Rumah lelang tidak akan bertindak sembarangan dalam hal ini, kata Mokiyu. Itu bagus, Linlong mengangguk. Setelah berjalan selama beberapa saat, kelompok itu akhirnya mencapai ujung lorong. Setelah keluar, Linlong menemukan bahwa mereka telah sampai di hutan lebat. Hutan ini berada di utara kota Mo Si. Selama kita menuju ke selatan, kita akan dapat mencapai kota Mo Si dalam waktu singkat, kata Mokiyu. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia menemukan ada seseorang tidak terlalu jauh dari kirinya, dan kekuatannya tidak lemah. Terlebih lagi, pihak lain dengan jelas menatap mereka. Setelah berpikir sejenak, Linlong tidak bergerak. Sebaliknya, dia berpura-pura mengikuti Mokiyu dan yang lainnya menuju selatan. Saat mereka bergerak, orang di belakang mereka juga ikut bergerak. Langkah kakinya sangat ringan sehingga Mokiyu dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Jelas sekali, pihak lain mahir dalam penyembunyian. Jika bukan karena kemauan spiritual Linlong yang kuat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Seseorang mengikuti kita, aku ke kiri, kalian bertiga ke kanan, bisik Linlong kepada Mokiyu dan yang lainnya. Seseorang mengikutiku, semua orang tercengang. Dalam hati, dia terkejut Linlong bisa menemukannya. Meskipun kekuatan mereka terbatas, indra ketuhanan mereka tidak. Mereka masih sama seperti sebelumnya, jadi tentu saja mereka terkejut. Mereka mengikuti instruksi Linlong dan menuju ke kanan. Setelah itu, orang yang membuntutinya ragu-ragu. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengikuti Mokiyu dan dua lainnya. Begitu dia mengikutinya, Linlong segera berhenti dan melepaskan sosok kayu rahasia itu. Pihak lain tampaknya adalah seniman bela diri tingkat 5, jadi dia tidak ingin meminum pil penguat ki tingkat 4. Secara alami, dia mengeluarkan Rune Wooden Man untuk mie kekuatan seniman bela diri level 5 miliknya. Begitu dia melepaskan Rune Wooden Man, dia dan Rune Wooden Man segera mengejar orang tersebut. Ketika mereka sudah dekat, orang yang perhatiannya terfokus pada Mokiyu dan yang lainnya, akhirnya memperhatikan mereka. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia dikelilingi oleh Linlong, manusia kayu Rune, Mokiyu, dan yang lainnya. Siapa kamu? Mokiyu bertanya dengan dingin. Orang itu bertopeng dan berpakaian hitam, jadi mereka tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Orang itu mendengus dingin dan menyerang Rune Wooden Man dengan telapak tangannya. Sepertinya dia berpikir bahwa Rune Wooden Man adalah yang terlemah. Mokiyu dan yang lainnya terdiam. Mereka berpikir dalam hati, kamu tidak memilih yang terlemah di antara kami, tetapi memilih yang terkuat. Bukankah itu berarti mencari kematian? Melihat serangan telapak tangannya, Rune Wooden Man segera meninju. Begitu pukulan dilancarkan, ekspresi pria bertopeng itu berubah drastis. Dia menyadari bahwa manusia kayu Rune adalah seniman bela diri tingkat lima, dan bukan seorang yang lemah dalam hal itu. Bang! Pria berpakaian hitam itu terjatuh karena kekuatan serangan itu. Sebelum dia bisa berdiri, Mokiyu dan dua pedang Rune lainnya sudah menebasnya. Dia buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk memblokir. Bang! 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 Dengan tiga suara ini, Mokiyu dan dua lainnya terpaksa mundur. Lagi pula, mereka hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri level 4, jadi bagaimana mereka bisa menahan satu pukulan pun dari pria berjubah hitam ini. Namun, hal ini memberi kesempatan pada Rune Wooden Man. Sebelum pria bertopeng itu sempat mengatur napasnya, tinju manusia kayu Rune menghantamnya lagi. Dia buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Kali ini, serangan tergesa-gesa tidak mampu memblokir tinju manusia kayu Rune, dan dia terluka parah oleh manusia kayu Rune. Pria kayu Rune melanjutkan dengan serangan lainnya, dan setelah beberapa pukulan lagi, pria bertopeng itu tergeletak di tanah. Saat ini, Linlong berjalan ke sisi pria bertopeng itu. Dengan jentikan pedang di tangannya, topeng di wajah pria bertopeng itu segera dilepas, menampakkan wajah seorang pria parubaya. Itu Mo Tao, anak buah tetua agung. Mo Kiyu, yang datang, segera berkata. Karena itu masalahnya, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kalau tidak, tidak baik jika tetua agung membawa orang ke sini, Luo Yuan buru-buru berkata. Baiklah, Linlong mengangguk. Segera, Luo Yuan menggendong Mo Tao di punggungnya, dan beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Namun, kali ini mereka jelas mengambil jalur yang berbeda. Tidak lama kemudian, mereka memasuki bagian utara kota Mosi. Agar orang lain tidak menyadarinya, mereka mengganti pakaian Mo Tao menjadi hitam. Setelah memasuki bagian utara kota Mosi, Mo Kiyu membawa mereka ke benteng rahasia organisasi pembunuh. Ini adalah halaman yang tampak seperti tempat tinggal keluarga biasa. Setelah mengetuk pintu, seorang pemuda membukanya. Siapa ini? Pemuda itu bertanya sambil melihat ke arah Mo Kiyu dan yang lainnya. Mo Kiyu segera memberitahunya kode rahasia organisasi pembunuh tersebut, dan setelah memastikan bahwa itu benar, pemuda itu buru-buru membiarkan mereka masuk. Karena dia belum pernah melihat wajah Mo Kiyu dan yang lainnya, pemuda itu tidak tahu bahwa Mo Kiyu dan Luo Yuan adalah penatua agung dan penatua ketiga dari organisasi pembunuh. Setelah memasuki halaman, Mo Kiyu masih khawatir, dan dia langsung membawa mereka ke ruang bawah tanah halaman. Setelah memasuki ruang bawah tanah, mereka menempatkan Mo Tao di tanah. Mo Kiyu dengan dingin berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kami akan keluar dari sana? Saya tidak tahu. Tetua agung memerintahkan saya untuk melakukannya, kata Mo Tao jujur. Mungkinkah dia tahu tentang jalan rahasia itu? Mo Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak, jangan khawatir. Dia mungkin tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti sudah menghentikan kita di lorong itu, kata Luo Yuan. Itu benar, Mo Kiyu mengangguk. Itu seharusnya hanya dugaan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim satu orang saja, kata Lei Cheng. Itu bagus. Jika dia tahu tentang jalan rahasia itu, kita tidak akan bisa menggunakannya di masa depan, kata Mo Kiyu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Mo Tao, Mo Kiyu memandang Linlong dan bertanya, Tuan muda, bisakah kita menjaga orang ini tetap hidup? Bunuh dia, kata Linlong acuh tak acuh. Saat ini, dia berada di kota Mo Si dan tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, lebih baik membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Mo Kiyu langsung membunuh Mo Tao dengan satu serangan telapak tangan. Setelah itu, beberapa dari mereka meninggalkan benteng. Lei Cheng kembali ke rumahnya, sementara Mo Kiyu dan Luo Yuan kembali ke organisasi pembunuh. Sebelum pergi, Linlong berkata kepada Mo Kiyu dan Luo Yuan, dan perhatikan Du Siu itu. Jika ada kesempatan, bunuh dia. Karena dia tidak tahu di mana Du Siu berada, dia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Mo Kiyu dan Luo Yuan. Tentu saja, Mo Kiyu dan Luo Yuan menyetujui tugas ini. Begitu mereka memasuki halaman CZ, seorang murid melihat Linlong dan berkata, Saudara muda Lin, kemana kamu pergi? Guru sudah lama mencarimu. Dia berkata bahwa kamu harus pergi ke ruang kerjanya ketika kamu kembali. Terima kasih, kakak senior. Setelah mengatakan itu, Linlong berjalan menuju ruang kerja CZ. Mereka tiba di luar ruang kerja CZ. Sebelum mereka mengetuk pintu, CZ berkata, Masuk. Mendorong pintu hingga terbuka, Linlong melihat CZ duduk di depan meja belajar. CZ memasang ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia telah keluar dari bayang-bayang kejadian sebelumnya. Melihat Linlong masuk, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Linli, kemana kamu pergi? Saya pergi jalan-jalan dengan seorang teman, jawab Linlong. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Bagaimana jika Dusiu mengetahui bahwa kamu pergi keluar? CZ mengerutkan kening. Murid tidak akan berani melakukannya lagi, kata Linlong segera. Melihat ekspresi Linlong, CZ menganggupkan kepalanya dan berkata, Satu setengah bulan kemudian, keluarga mu kita akan mengadakan kompetisi seni bela diri untuk murid-murid dengan usia yang sesuai. Kompetisi seni bela diri? Ya, hanya mereka yang memperoleh peringkat tertentu dalam kompetisi yang dapat memasuki dunia rahasia untuk pelatihan, kata CZ. Alam rahasia untuk pelatihan. Linlong pura-pura bingung. Keluarga mu kami memiliki dunia rahasia di kota Mosi. Alam rahasia ini adalah tempat di mana generasi-generasi para leluhur dan ahli keluarga mu meninggal dunia. Memasuki dunia rahasia untuk berlatih akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan harta yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus bagi Anda. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah karena saya berharap Anda dapat memperoleh slot untuk memasuki dunia rahasia untuk berlatih. Dengan kata lain, saya berharap Anda akan memperoleh hasil yang baik dalam seni bela diri kompetisi dalam satu setengah bulan, kata CZ sambil menatap Linlong. Hanya saja saya baru masuk dan Rune yang saya tahu biasa saja. Saya khawatir saya tidak bisa menandingi kakak dan adik saya, kata Linlong cemas. Oleh karena itu, kamu harus bekerja keras. Namun, aku menaruh harapan besar padamu. Kamu sangat berbakat dalam mempelajari Rune. Aku rasa kamu akan bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia dalam satu setengah tahun. bulan, kata CZ. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, tentu saja, mustahil untuk tidak bekerja keras ketika Anda memiliki bakat. Oleh karena itu, Anda harus bekerja lebih keras lagi dalam satu setengah bulan ini. Karena bakat Anda tidak ada bandingannya dengan orang lain, jika Anda berlatih konten yang sama dengan yang lain, itu akan memperlambat kemajuan Anda. Tuhan, apa maksudmu? Linlong bertanya dengan ragu. Saya bermaksud memberi Anda perhatian khusus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan datang ke sini untuk belajar Rune dari saya setiap tiga hari. Saya akan menyesuaikan konten pembelajaran Anda sesuai dengan kemajuan Anda, kata CZ. Terima kasih, guru, kata Linlong. Mem, kalau begitu aku akan mulai mengajarimu mulai sekarang, kata CZ. Segera, dia mengeluarkan beberapa buku tentang Rune dan mantra untuk Linlong. Kemudian, dia tidak membiarkan Linlong membacanya begitu saja. Sebaliknya, dia secara pribadi mengajar Linlong, yang membuat Linlong merasa sedikit tersentuh. Lagi pula, hanya ada sedikit master seperti dia. Pada awalnya, CZ mengajarinya beberapa pengetahuan dasar. Namun, berbeda jika diajarkan oleh ahli Rune dan mantra seperti CZ. Linlong jelas belajar lebih banyak hal. Semakin banyak dia mengajar, semakin terkejut CZ. Ia menyadari bahwa pengetahuan dasar Linlong sangat kuat. Itu jauh lebih baik dibandingkan saat dia masih muda. Jika dia tahu bahwa Linlong baru saja melakukan kontak dengan Rune dan mantra belum lama ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya akan rontok. Setelah lama mengajar, CZ akhirnya melepaskan Linlong kembali. Setelah kembali ke kamarnya, Linlong mengeluarkan manual rahasia yang tidak lengkap. Begitu dia mengeluarkannya, dia membacanya dengan serius. Meski tidak lengkap, dia sepertinya menemukan jalan yang berbeda dari manual rahasia. Jika dia mempelajari Rune dan mantra dari jalur ini, dia mungkin bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Penemuan ini membuat Linlong mempelajari buku tersebut dengan lebih serius. Yang membuatnya menghela nafas adalah beberapa hal yang diajarkan CZ kepadanya membuatnya lebih mudah untuk memahami buku ini. CZ tidak hanya mengajarinya hal-hal ini, tetapi panduan rahasia keluarga Siang yang dia peroleh dari keluarga Siang juga berperan. Tanpa disadari, Linlong membaca hingga tengah malam. Saat ini, dia sudah selesai membaca seluruh buku. Namun karena bagian bukunya tidak lengkap, dia tidak dapat memahami buku ini sepenuhnya. Dia hanya dapat membentuk metode dalam pikirannya yang tidak dapat dia pahami saat ini. Mengetahui bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam, Linlong tidak terus memikirkannya. Sebaliknya, dia tidur dulu. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia pergi melapor ke CZ. Setelah mengajar Linlong sebentar, CZ memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Namun, Linlong tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap tinggal di ruang belajar. Memanfaatkan waktu ini, dia hanya membolak-balik buku di ruang kerja CZ. Ada banyak buku di ruang kerja CZ. Linlong perlahan membaliknya. Kali ini, dia benar-benar membolak-baliknya sepanjang hari. Saat CZ kembali, langit sudah sangat gelap. Melihat Linlong sebenarnya masih belajar, CZ tentu saja terkejut. Kamu sudah membaca di sana sampai sekarang. Ya, Linlong mengangguk. Selama periode waktu ini, selain makan, dia menghabiskan sisa waktunya dengan membaca. Memang sukses bukanlah suatu kebetulan. Bagi orang seperti Anda, jika tidak berhasil, tidak ada keadilan di dunia. CZ mau tidak mau berseru. Terima kasih atas pujianmu, Guru. Linlong tersenyum tipis. Saat itu, dia tidak terus tinggal dan langsung meninggalkan ruang belajar. Setelah tinggal selama sehari seperti itu, dia mendapatkan sesuatu. Alasan mengapa dia tinggal begitu lama adalah karena semakin banyak dia membaca, semakin dia menyadari bahwa dia sepertinya memahami manual rahasia yang tidak lengkap. Mungkin dia benar-benar bisa memecahkan misteri manual rahasia yang tidak lengkap jika dia selesai membacanya, pikir Linlong dalam hati. Dia secara alami tahu bahwa tidak mudah untuk memecahkan misteri dari manual rahasia yang tidak lengkap. Jika tidak, pemilik asli buku ini tidak akan melelangnya. Pemilik aslinya pasti memikirkan banyak cara untuk memecahkan misteri manual rahasia yang tidak lengkap. Pada akhirnya, dia dengan enggan melelangnya. Saya akan membacanya besok dan menyelesaikan membacanya sekali. Pikiran ini terlintas di benak Linlong saat dia pergi. 1607 Keesokan harinya, Linlong selesai membaca semua buku yang belum selesai di ruang kerja CSE. Tapi yang membuatnya tertekan adalah dia masih belum bisa memahami arti mendalam dari manual rahasia yang tidak lengkap itu. Sepertinya tidak mudah untuk menguraikannya. Linlong mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun, dia tentu saja tidak akan menyerah. Selanjutnya, dia mempelajari Rune dan Kutukan pada saat yang bersamaan. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Selama lima hari ini, penguasaan Linlong atas Rune dan Kutukan membuat CSE sangat puas. Ini karena Linlong bisa dibilang adalah jenius paling berbakat yang pernah dilihatnya. Pada pagi hari ke-6, Linlong tidak pergi ke ruang kerja CSE karena CSE tiba-tiba mengumpulkan semua murid. Hari ini, murid-murid keluarga Mo kami akan mendapat pelatihan khusus. Kami akan menuju ke pegunungan utara kota Huizu untuk menangkap orang-orang dari Sekte Harimau Langit, kata CSE setelah semua orang tiba. Tangkap orang-orang dari Sekte Harimau Langit. Saya mendengar bahwa Sekte Harimau Langit memiliki beberapa ahli bela diri kelas 5. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan khawatir. Para ahli bela diri kelas 5 itu secara alami akan ditangani oleh kami para tetua. Kalian hanya perlu berurusan dengan murid-murid mereka, kata CSE. Setelah jeda sebentar, dia menjelaskan, sebenarnya, kami ingin kalian pergi karena terlalu banyak sisa dari Sekte Macan Langit yang melarikan diri ke pegunungan utara. Kami ingin melenyapkan mereka sepenuhnya. Begitukah? Tapi bukankah Sekte Harimau Langit memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Mo kita? Seseorang bertanya dengan ragu. Dulu hubungan kami baik, tetapi kali ini, Sekte Harimau Surgawi secara terang-terangan memprovokasi keluarga Mo dan membunuh beberapa anggota Sekte kami. Karena marah, kepala keluarga mengirim orang untuk menangani mereka, si E kata C. Memalukan. Beraninya mereka meremehkan keluarga Mo kita. Mereka pantas mati. Mendengar kata-kata si E C, banyak orang berteriak dengan marah. Memasuki keluarga Mo dan menjadi murid adalah hal yang mulia bagi mereka. Namun kini, seseorang justru berani memprovokasi keluarga Mo. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Baiklah, ayo berangkat sekarang. Si E Z segera berkata. Setelah berbicara, dia membawa murid-muridnya keluar halaman. Segera, mereka berkumpul dengan murid-murid lainnya di lapangan pelatihan timur keluarga Mo. Linlong menoleh dan menemukan bahwa setidaknya ada 7 hingga 800 murid. 7 hingga 800 orang tidak dianggap banyak, tetapi semua murid ini mengetahui rune dan kutukan. Dari sini, kita bisa melihat betapa kuatnya keluarga Mo. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan para tetua klan Mo, 7 hingga 800 dari mereka menyerang kota Huaizu. Tuan, apakah hanya ada begitu banyak tetua di klan Mo kita? Seseorang mau tidak mau bertanya ketika mereka melihat hanya ada sedikit tetua yang memimpin mereka. Beberapa tetua telah menuju ke pegunungan di utara kota Huaizu untuk menangkap sisa-sisa sekte Harimau Surgawi, kata Si E Z. Jadi begitu, mendengar kata-katanya, semua murid di sekitarnya menganggupkan kepala. Saat ini, di Duresidence, Dua Oran memandang ayahnya, dan berkata, Ayah, bagaimana kabarnya? Apakah Anda sudah menemukan seseorang untuk menangani Lin Li? Jika bukan karena Lin Long, dia akan pergi ke kota Huaizu bersama murid klan Mo lainnya. Oleh karena itu, dia semakin membenci Lin Long. Jangan khawatir, saya telah menemukan empat prajurit tingkat 4 dan dua prajurit tingkat 5. Selama mereka memasuki pegunungan utara kota Huaizu, mereka pasti akan menemukan peluang bagus untuk menghadapi Lin Li, kata Dumeng. Itu hebat. Dua Oran tidak bisa menahan kegembiraannya. Lin Li, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang. Dua Oran mengepalkan tangannya dan berpikir keras di dalam hatinya. Lin Long tentu saja tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sedang mengikuti para murid. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka sampai di kota Huaizu. Mereka tidak berhenti dan langsung menuju pegunungan utara. Begitu mereka memasuki pegunungan utara, para murid berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil dan memasuki hutan lebat untuk mencari orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi. Setiap kelompok dipimpin oleh dua prajuri tingkat empat, dan ada juga seorang tetua tingkat lima di dekatnya. Begitu ada bahaya, dia akan memperingatkan mereka, jadi tentu saja mereka tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi. Meski terbagi menjadi beberapa kelompok, namun saat masuk lebih jauh ke dalam hutan, anggotanya masih tersebar. Namun, karena para tetua tersebar sangat merata, dan arah orang-orang kuat dari Sekte Harimau Surgawi pada dasarnya dikunci oleh mereka, tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi. Setelah berjalan setengah jam, mereka bertemu dengan dua orang dari Sekte Harimau Surgawi. Begitu mereka melihatnya, mereka segera berbalik dan lari. Tentu saja, mereka mengejar mereka. Kedua orang itu hanyalah prajurit level 3, namun karena medan yang rumit, setelah mengejar dalam waktu yang lama, orang-orang dalam kelompok tersebut akhirnya mengepung kedua orang tersebut. Menurut para tetua, mereka dapat menangkap orang-orang ini dan membunuh mereka di tempat. Oleh karena itu, setelah melontarkan beberapa pertanyaan, kedua orang tersebut langsung dibunuh. Kemudian, sekelompok orang terus masuk. Dalam prosesnya, mereka benar-benar bertemu dengan beberapa monster level 4. Karena itu, kelompok mereka tercerai-berai. Ada delapan orang dalam satu kelompok. Setelah berpisah, Linlong tinggal bersama tiga orang lainnya, salah satunya adalah prajurit level 5. Semuanya, jangan takut. Kita sudah memutuskan tempat untuk bertemu dengan mereka. Jadi, selama kita sampai di sana, kita akan bersatu kembali dengan mereka, kata prajurit level 4 yang memimpin. Karena itu, mereka berempat terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong tidak bisa menahan cemberut karena dia menyadari bahwa seseorang jelas-jelas mengikuti mereka. Awalnya, dia mengira itu adalah seseorang dari kelompok lain, tapi setelah berjalan beberapa saat, dia merasa itu bukan. Karena saat mereka berhenti, pihak lain juga berhenti. Saat mereka berjalan, pihak lain berjalan. Mereka pasti memperhatikannya. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Harimau Langit? Linlong berpikir dalam hati. Namun, dia merasa hal itu tidak benar. Orang-orang dari Sekte Harimau Langit sekarang menjadi anjing liar. Bagaimana mereka bisa mempunyai kesempatan untuk membunuh mereka? Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada prajurit tingkat 4 yang memimpin, kakak senior Mohai, sepertinya ada yang mengikuti kita. Seseorang mengikuti kita. Mohai mau tidak mau melihat ke belakang. Namun, bagaimana dia bisa melihat sesuatu? Setelah mencari beberapa saat, Mohai mengerutkan kening dan berkata kepada Linlong, Linli, kamu pengecut sekali. Apakah menurutmu dia menjadi musuh hanya karena gerakan kecil? Orang-orang dari Sekte Harimau Langit sangat ketakutan oleh kami. Bagaimana bisa ada begitu banyak musuh? Linli, apakah kamu paranoid? Jika Anda takut, Anda bisa kembali saja. Jangan ikuti kami, orang lain menimpali. Orang ini adalah murid Sese. Melihatnya, terlihat jelas bahwa dia berada di pihak duha orang atau Mojian. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Linli, kami bukan pengecut, kata dua orang lainnya. Keduanya mengikuti petunjuk Mohai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengingatkan kalian nanti. Linlong mencibir dalam hatinya. Seiring waktu berlalu, Linlong menyadari bahwa orang-orang di belakang mereka telah mengepung mereka. Begitu mereka membentuk pengepungan, orang-orang ini segera bergegas menuju mereka. Dari jauh, Linlong dapat melihat orang-orang ini berpakaian hitam dan wajahnya tertutup. Linlong secara kasar bisa melihat kekuatan orang-orang ini. Ada dua prajurit tingkat lima, dan sisanya adalah prajurit tingkat empat. Tidak hanya jumlah orang-orang ini melebihi mereka, tetapi kekuatan mereka juga jauh melebihi mereka. Tentu saja, ini didasarkan pada kekuatan yang ditunjukkan Linlong. Siapa kamu? Melihat ada begitu banyak orang di sekitar mereka, dan kekuatan mereka jelas di atas mereka, ekspresi Mohai dan yang lainnya berubah drastis. Tentu saja itu orang-orang dari sekte Harimau Langit. Salah satu pria bertopeng hitam berkata dengan dingin. Membunuh. Setelah dia memberi perintah seperti itu, orang-orang ini segera mengacungkan pedang rune di tangan mereka dan menembak ke arah mereka. Takut musuh akan mendapat bala bantuan, Linlong langsung mengonsumsi pil peningkat ki tingkat empat dan pil pengaman. Begitu dia mengonsumsi pil penambah ki tingkat empat, dia bisa segera mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat lima. Oleh karena itu, ekspresi dari dua prajurit level empat yang bergegas menuju Linlong segera berubah drastis. Sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, aura pedang dari pedang rune Linlong telah membuat mereka berdua terbang dengan satu serangan. Linlong telah menggunakan teknik es bulan dingin dan ilmu pedang anggun dalam serangan ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga mereka berdua tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, pedang Linlong tidak hanya membuat mereka terbang, tetapi juga langsung membunuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Melihat dua orang di pihak mereka dibunuh langsung oleh Linlong, pria bertopeng lainnya secara alami terkejut. Mohai dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Linlong begitu kuat. Namun, sebelum mereka bisa bersuka cita, mereka sudah dibunuh oleh pria bertopeng hitam lainnya. Linlong bisa saja menyelamatkan mereka, tapi dia tidak ingin menyelamatkan beberapa orang yang secara khusus mengincarnya. Setelah membunuh dua prajurit tingkat empat dalam satu serangan, Linlong bergegas menuju dua prajurit tingkat empat lainnya. Ada total enam lawan, empat prajurit level empat dan dua prajurit level lima. Melihat Linlong menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat, dua prajurit tingkat empat buru-buru melambaikan pedang rune di tangan mereka untuk menghadapi Linlong. Namun, mereka bukanlah Linlong, yang telah mengaktifkan kekuatan prajurit level lima dan menggunakan teknik es bulan dingin dan ilmu pedang yang anggun. Oleh karena itu, setelah satu serangan, Linlong langsung membunuh mereka. Dengan cara ini, hanya tersisa dua prajurit level lima. Kedua ahli bela diri itu sejenak tertegun oleh kekuatan Linlong. Setelah sadar kembali, mereka buru-buru mengepung Linlong. Saat ini, selain mereka bertiga, orang-orang lainnya sudah tewas. Nak, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kekuatan prajurit level lima. Salah satu prajurit level lima berkata dengan terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa Anda memiliki kekuatan prajurit tingkat lima di usia yang begitu muda, prajurit tingkat lima lainnya menyetujui. Setelah jeda sebentar, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, jadi bagaimana jika kamu adalah prajurit level lima? Kamu hanya satu orang? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandingan kami berdua? Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya. Kata prajurit tingkat lima pertama. Ya, prajurit level lima kedua segera mengangguk. Selanjutnya, keduanya mengangkat pedang rune di tangan mereka dan menyerang Linlong. 1608 Begitu mereka berdua bergerak, Linlong telah melepaskan boneka rune kayu dan mengacungkan pedang runenya. Detik berikutnya, aura pedang dingin seperti bulan dengan anggun menyerang orang di sebelah kiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aura pedang anak ini bisa begitu kuat? Terlebih lagi, dia sepertinya bisa menggunakan teknik budidaya elemen dan teknik pedang yang kuat pada saat yang bersamaan. Melihat aura pedang Linlong yang kuat, orang di sebelah kiri tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Meskipun Linlong sebelumnya telah membunuh mereka berdua, dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, mereka berdua mengira Linlong lemah. Siapa yang mengira bahwa Linlong bukanlah seorang ahli bela diri kelas lima biasa? Di saat yang sama, boneka rune kayu di sisi lain juga meninju orang di sebelah kanan. Orang di sebelah kanan tidak terlalu memikirkan boneka rune yang tiba-tiba dilepaskan Linlong. Namun, saat dia merasakan kekuatan pukulan boneka rune kayu itu, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa boneka rune kayu itu memiliki kekuatan ahli bela diri kelas lima. Bang Bang! Saat mereka masih sok, kekuatan menghantam mereka. Kemudian, dua sosok dikirim terbang. Mereka adalah dua pria bertopeng hitam. Berlari. Setelah dihempaskan ke tanah, satu-satunya pikiran di benak mereka adalah melarikan diri. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dengan melompat, dia langsung berdiri di depan orang di sebelah kiri. Linlong juga khawatir dia akan menarik perhatian anggota keluarga mo lainnya. Karenanya, dia tidak membuang waktu. Bahkan sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya, pedang rune di tangannya telah menebas pria bertopeng hitam itu. Pada saat ini, aura pedang dingin seperti bulan sekali lagi dengan anggun menyerang ahli bela diri kelas lima. Bang! Aura pedang menyerang, dan ahli bela diri kelas lima sekali lagi dikirim terbang oleh Linlong. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di depannya seperti belatung. Ujung pedangnya yang tajam diarahkan ke tenggorokan ahli bela diri itu. Di sisi lain, boneka rune kayu juga menghalangi ahli bela diri kelas lima. Dengan beberapa pukulan, ahli bela diri kelas lima itu langsung terbunuh. Alasan mengapa Linlong tidak langsung membunuh orang ini adalah karena dia ingin tahu siapa dia. Namun, ini jelas bukan tempat untuk menginterogasinya. Oleh karena itu, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia terlebih dahulu memasang segel pada ahli bela diri tersebut untuk mencegahnya mengaktifkan energi di tubuhnya. Setelah itu, Linlong mengeluarkan obat dan memercikannya ke tubuh orang-orang di sekitarnya, mengubahnya menjadi genangan darah. Baru setelah itu, dia pergi bersama orang ini. Alasan mengapa Linlong menghancurkan mayat-mayat itu secara alami karena dia tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun untuk klanmu. Melihat pemandangan ini, pria bertopeng berpakaian hitam itu tentu saja tercengang. Tidak lama kemudian, Linlong membawa pria itu ke sebuah gua yang sangat terpencil. Kemudian, dia memberikan batasan lain pada tubuh pria itu. Kali ini, ketika pembatasan diaktifkan, pria itu segera berguling-guling di tanah dan meratap. Aku menyerah, aku menyerah. Beberapa saat kemudian, dia tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Baru kemudian Linlong menghapus batasan pada tubuhnya. Siapa kamu? Mengapa kamu menargetkan kami? Linlong mencibir. Linlong telah melepas topeng dari wajah orang ini dan pria bertopeng lainnya, tapi dia tidak mengenali satupun dari mereka. Saya dari keluarga Mo. Itu karena kepala keluarga Du, Du Meng, meminta kami untuk berurusan dengan Anda dan memberi kami banyak uang. Itu sebabnya kami mengambil risiko karena putus asa, kata pria itu dengan muram. Jadi, itu Du Meng. Linlong mencibir. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia akan mendapat masalah jika dikelilingi oleh orang-orang ini. Setelah memahami ini, Linlong tidak membuang-buang kata lagi dengannya. Dia langsung mengangkat telapak tangannya. Melihat Linlong hendak membunuhnya, pria itu buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Aku orangnya tetua kedua. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang dari tetua kedua? Aku akan tetap membunuh kalian semua. Linlong mencibir. Kemudian, di bawah ekspresi tidak percaya pria itu, Linlong langsung menebas dengan telapak tangannya. Setelah membunuh pria ini, Linlong melanjutkan maju. Arahannya secara alami adalah tempat di mana dia setuju untuk bertemu dengan yang lain dalam kelompoknya. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menemukan bahwa ada dua binatang buas kelas 4 di depannya. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membunuh dua binatang buas tingkat 4 ini atau tidak, dia menyadari bahwa dua binatang buas tingkat 4 ini sedang mengejarnya. Sepertinya ada orang di depanku. Saya harus pergi dan melihatnya. Dengan pemikiran ini, Linlong mengikuti di belakang dua binatang mengerikan itu. Tidak lama kemudian, dia menemukan ada lebih dari 10 orang di depannya. Empat atau lima orang di antaranya berjongkok di tanah. Jelas sekali bahwa mereka sedang ditahan oleh orang-orang di sekitar mereka. Melihat pakaian kedua belah pihak, Linlong merasa sedikit bingung. Orang-orang ini jelas berasal dari keluarga Mo. Tentu saja, orang-orang yang berdiri jelas jauh lebih kuat. Ada tiga pria parubaya yang semuanya prajurit kelas 5. Selain itu, usia mereka sedikit lebih tua. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah penipu ulung? Linlong berpikir dalam hati. Kakak senior, mengapa kamu menangkap kami? Kakak senior, bisakah kamu melepaskan kami? Saat ini, dua orang yang berjongkok di tanah memohon belas kasihan. Kakak senior, dengan kata lain, mereka bukan penipu. Linlong berpikir dalam hatinya. Mungkinkah ada perselisihan internal di keluargamu? Dia mulai curiga. Biarkan kalian pergi. Itu tidak mungkin. Siapa yang menyuruhmu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat? Orang yang berdiri mencibir. Kami tidak melihat apapun yang seharusnya tidak kami lihat, kata beberapa orang yang berjongkok di tanah dengan ragu. Pada saat itulah seseorang tiba-tiba melesat dari kanan. Setelah beberapa saat, dia mendarat di samping orang-orang itu. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Apalagi aura di tubuhnya sangat kuat. Jelas sekali bahwa dia adalah prajurit kelas 5 puncak. Kekuatan ini, penampilan ini, seharusnya adalah tetua agung keluarga Mo, Mo Sengfang. Linlong berpikir dalam hati. Meskipun dia belum pernah melihat tetua agung keluarga Mo, dia telah mendengar Mo Kiyu dan yang lainnya menggambarkan penampilan Mo Sengfang. Dikombinasikan dengan aura yang dipancarkan pihak lain, dia langsung menebak bahwa pihak lain adalah Mo Sengfang. Benar saja, ketika orang-orang yang berjongkok di tanah melihat kemunculan lelaki tua itu, mereka langsung berteriak kegirangan. Tetua agung, selamatkan kami. Tanpa diduga, Mo Sengfang berkata dengan dingin, selamatkan kalian. Bagaimana mungkin? Tetua agung, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Salah satu orang yang berdiri bertanya. Bunuh mereka segera, Mo Sengfang berkata tanpa ragu-ragu. Ah, beberapa orang yang berjongkok di tanah semuanya berteriak ketakutan. Namun, mereka tidak terus berteriak karena beberapa orang yang berdiri di tanah membunuh mereka dalam sekejap mata. Saat ini, Mo Sengfang bertanya, di mana orang dari Sekte Harimau Surgawi. Di sana, salah satu orang yang berdiri menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Saat ini, Linlong menyadari ada seseorang yang berjongkok di bawah pohon besar. Karena pihak lain berada jauh dan beberapa orang yang berjongkok di tanah menghalangi pandangannya, dia tidak melihatnya. Bawa dia ke sini, kata Mo Sengfang. Segera, orang yang jelas-jelas diikat dan pingsan dibawa ke depan Mo Sengfang. Bangunkan dia, Mo Sengfang berkata dengan dingin. Salah satu orang yang berdiri langsung menamparnya. Dengan bunyi, Pak, orang yang diikat itu langsung terbangun. Katakan padaku, di mana Master Sektemu. Mo Sengfang bertanya dengan dingin begitu orang itu bangun. Mendengarkan kata-katanya, orang ini pasti seseorang dari Sekte Harimau Surgawi, pikir Linlong. Orang yang diikat tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Mo Sengfang dengan dingin. Kalahkan dia, Mo Sengfang segera berkata. Anak buahnya segera mengambil tongkat dan memukuli orang tersebut dengan kejam. Setelah satu putaran penyiksaan, orang tersebut membuka mulutnya dan berkata, Saya berkata. Master Sekte ada di sebuah gua tidak jauh dari sini. Omong kosong, kami telah mencari kemana-mana di sekitar sini. Mo Sengfang berkata dengan dingin. Tempat itu sangat tersembunyi. Kalau bukan orang-orang kita, mustahil menemukannya, kata orang itu. Begitukah? Kalau begitu bawa kami ke sana. Jika itu bukan tempat persembunyian Master Sektemu, maka aku hanya bisa mengirimmu pergi. Mo Sengfang berkata sambil tersenyum sinis. Aku tidak akan berbohong padamu. Cepat memimpin, jangan bicara omong kosong. Saat dia berbicara, Mo Sengfang memberi isyarat kepada bawahannya untuk menariknya. Kalian bertiga tetap di sini, kata Mo Sengfang kepada tiga orang yang sedikit lebih lemah. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Ketiga orang itu bertanya dengan ragu. Ketika orang lain dari keluarga Mo datang kemudian, katakan saja pada mereka bahwa orang-orang ini dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi, kata Mo Sengfang. Kemudian, dia memimpin orang-orang lainnya ke arah yang diperintahkan oleh orang yang diikat itu. Linlong segera mengikuti di belakang orang-orang ini. Setelah melewati gunung, orang yang diikat menunjuk ke sebuah gunung di depan mereka dan berkata, jaraknya setengah jalan menuju gunung itu. Semua orang melihat ke gunung dan menemukan ada banyak batu di gunung itu. Memang sangat cocok untuk bersembunyi. Namun, Mo Sengfang masih mengerutkan keningnya, karena dia sendiri yang baru saja mencari di gunung ini. Ayo pergi. Meskipun dia telah mencari, dia mungkin melewatkan sesuatu, jadi dia langsung mengatakannya. Saat itu, sekelompok orang berjalan menuju gunung. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan sekelompok murid keluarga Mo. Salam, Tetua Agung. Melihat bahwa itu adalah Mo Sengfang, mereka semua menyapa dengan hormat. Ya, Mo Sengfang mengangguk. Penatua Agung, apakah Anda menangkap seseorang dari Sekte Harimau Surgawi? Salah satu murid bertanya dengan ragu. Benar, orang ini berasal dari Sekte Harimau Surgawi. Namun, dia lebih memilih mati daripada mengatakan di mana orang lain berada, kata Mo Sengfang. Setelah jeda sebentar, dia memerintahkan, kalian terus mencari ke arah ini. Kami akan mencari di sekitar gunung di depan kami. Ya, Tetua Agung. Setelah menjawab dengan cara ini, beberapa murid segera pergi. Adapun Mo Sengfang dan yang lainnya, mereka terus berjalan menuju gunung. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat yang ditunjuk orang tersebut. Itu adalah sebuah lubang. Namun, setelah melihat tempat ini dengan hati-hati, Mo Sengfang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dia tidak dapat melihat tempat untuk bersembunyi. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah kamu berbohong kepada kami? Wajah Mo Sengfang menjadi dingin saat dia melihat orang itu. Benar, di sini. Ada runik magic aray di sini, kata orang itu. Aray sihir rahasia, tidak heran. Mata Mo Sengfang berbinar, lalu menatap orang itu dan berkata, kamu tidak tahu cara mengaktifkan runik magic aray ini. Saya tidak tahu cara mengaktifkannya. Orang itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa gunanya kamu? Salah satu bawahan Mo Sengfang mau tidak mau berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengangkat tangannya, sepertinya dia akan membunuh orang ini. Jaga dia. Mo Sengfang memandang bawahan itu dan mengerutkan kening, lalu memerintahkan, carilah sekeliling dengan hati-hati, lihat apakah kamu dapat menemukan runik magic aray itu. 1609 Setelah menyebukkan diri beberapa saat, Mo Sengfang akhirnya menemukan lokasi runik magic aray. Dia menamparkan beberapa kali di tempat tertentu dan tanda muncul di antara batu-batu besar di depannya. Kemudian, dengan suara, kaca-kaca, batu terbesar menjauh, memperlihatkan pintu masuk gua. Saya pikir Master Sekte Anda seharusnya bersembunyi di gua ini. Mo Sengfang tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia berkata kepada kedua bawahannya, kalian berdua berjaga di luar dan jangan biarkan siapapun masuk ke dalam gua. Ya. Keduanya menjawab serempak. Kemudian, Mo Sengfang memimpin sekelompok orang ke dalam gua. Karena ada dua orang yang memblokir pintu masuk, Linlong tentu saja tidak bisa langsung masuk. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan ahli bela diri kelas lima dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika perkelahian benar-benar terjadi, itu pasti akan menarik perhatian Mo Sengfang dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Linlong mengeluarkan suara tidak jauh dari situ. Suara yang dia buat seperti ada yang sedang berbicara. Saat ini, gerakan seperti itu tentu saja menarik perhatian kedua orang tersebut. Ayo pergi dan lihat, apa sebenarnya itu, kata ahli bela diri kelas lima sambil mengerutkan kening. Kakak Yu, itu tidak baik. Bagaimana jika seseorang menyelinap ke dalam gua saat kita pergi? Kata orang lain. Orang ini hanya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas empat. Adik laki-laki, jangan khawatir. Kekuatan mentalku tidak lemah. Jika seseorang ingin menyelinap ke dalam gua, mereka akan ketahuan olehku. Kata ahli bela diri kelas lima bernama kakak senior Yu. Itu bagus. Mendengar kata-katanya, orang lain mengangguk setuju. Segera, mereka berdua berjalan menuju tempat suara Lin Long berasal. Mereka tidak tahu bahwa setelah mereka mengambil beberapa langkah, Lin Long telah mengambil jalan memutar besar dan menuju pintu masuk gua. Meski, menyentuh, kecepatan Lin Long tidak lambat. Ketika mereka berdua tidak menemukan apapun dan kembali, Lin Long sudah menyelinap ke dalam gua. Sial, apa-apaan ini. Buang-buang tenaga saja, kata kakak senior Yu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long sudah memasuki gua saat mereka pergi? Setelah memasuki gua, Lin Long segera mengikutinya. Segera, dia menyusul Mo Sengfang dan yang lainnya. Lorongnya tidak panjang. Alasan mengapa Mo Sengfang dan yang lainnya berjalan lambat adalah karena mereka takut disergap. Bagaimanapun, lorong itu sempit dan gelap. Itu sangat cocok bagi anggota sekte Harimau Surgawi yang bersembunyi di dalam untuk menyergap mereka. Benar saja, saat Lin Long berhasil menyusul orang-orang ini, suara pertarungan sengit terdengar di depannya. Lin Long dengan jelas melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi di kedua sisi lorong itulah yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam terhadap pasukan Mo Sengfang. Ah ah ah. Dua orang di depan Mo Sengfang menjerit kesakitan saat mereka dibunuh oleh penyergapan tersebut. Pada saat ini, prajurit level lima Mo Sengfang juga menemukan pihak lain dan segera bergegas keluar. Penyerang diam-diam itu buru-buru mundur. Setelah penyerang diam-diam bergegas maju, Mo Sengfang dan yang lainnya menemukan bahwa mereka telah memasuki sebuah gua yang sangat luas yang dapat menampung ribuan orang. Dan di gua ini, mereka melihat orang-orang dari sekte Harimau Surgawi. Ada banyak orang dari sekte Harimau Surgawi, setidaknya 30 orang. Melihat begitu banyak orang, bawahan Mo Sengfang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Hanya ekspresi Mo Sengfang yang tidak berubah. Dia dengan dingin berkata, jangan takut. Hanya ada tiga prajurit tingkat lima di antara mereka. Tidak banyak prajurit tingkat empat. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat tiga. Mendengar kata-kata Mo Sengfang, semua bawahannya menghela nafas lega. Namun, mereka tetap sangat berhati-hati. Bagaimanapun, kekuatan mereka saat ini tampaknya tidak lebih kuat dari pihak lain. Mo Sengfang, dasar bodoh. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari sekelompok orang di seberang mereka. Pria parubaya ini meraung begitu dia keluar. Wajah pria parubaya ini penuh janggut dan dia terlihat sangat tidak sopan. Pemimpin sekte Guo, sudah lama tidak bertemu. Melihat pria parubaya ini, Mo Sengfang tidak bisa menahan senyum. Mo Sengfang, rencanamu benar-benar bagus. Untuk merebut buku rahasia sekte Harimau Langit milikku, kamu benar-benar mengarahkan sandiwara seperti itu. Mengatakan bahwa orang-orang dari sekte Harimau Langitku akan berurusan dengan orang-orang dari keluarga Momu, lalu kamu meminjam motangan keluarga untuk berurusan dengan kita. Kata pemimpin sekte Guo sambil mengertakkan gigi. Pemimpin sekte Guo, kamu terlalu serius. Tetua ini melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, panduan rahasia ada di tanganmu setiap hari ketika sekte Harimau Langitmu dalam bahaya. Jika kamu menyerahkannya kepadaku, kamu tidak akan lagi berada dalam bahaya mulai sekarang. Mo Sengfang tersenyum. Sekte Harimau Surgawi saya telah memiliki panduan rahasia ini selama lebih dari seratus tahun. Tidak pernah ada bahaya apapun. Pemimpin sekte Guo dengan keras mengeluarkan seteguk air liur. Kalau begitu, pemimpin sekte Guo berarti kamu tidak akan menyerahkan manual rahasianya. Wajah Mo Sengfang merosot. Kecuali kamu menginginkan hidupku, jika tidak, itu tidak mungkin. Pemimpin sekte Guo berkata dengan dingin. Sangat bagus. Mo Sengfang menganggup, lalu langsung berkata kepada bawahannya, besiaplah, bunuh mereka. Cek-cek, bunuh kami. Apa menurutmu kamu bisa menangani kami hanya dengan beberapa orang ini? Pemimpin sekte Guo tidak bisa menahan tawa. Sangat mudah untuk berurusan denganmu. Jangan lupa, aku adalah tetua keluarga Mo yang hebat. Seniman bela diri dengan level yang sama bukanlah tandinganku. Mo Sengfang berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Segera, segerombolan serangga terbang hitam muncul di hadapannya. Setelah diperiksa lebih dekat, Linlong menemukan bahwa serangga terbang ini memiliki bintik-bintik merah di tubuhnya. Ini adalah kepik hitam. Mereka memiliki tanda kutukan kepik hitam di tubuh mereka, pikir Linlong dalam hati. Setelah bersentuhan dengan pengetahuan tentang rune dan tanda kutukan selama berhari-hari, Linlong secara alami dapat mengetahui jenis serangga terbang apa itu. Serangga terbang ini jelas lebih kuat daripada serangga terbang lapis baja yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Namun, mereka lebih kuat daripada tanda kutukan serangga vermilion dan tanda kutukan wajah putih. Meski begitu, mereka punya keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak memiliki masalah berurusan dengan seniman bela diri tingkat 4 dari Sekte Harimau Surgawi. Sekilas Linlong dapat mengetahui bahwa kepik hitam ini dimaksudkan untuk menghadapi seniman bela diri tingkat 4 dari Sekte Harimau Surgawi. Benar saja, begitu kepik hitam ini muncul, mereka segera terbang menuju seniman bela diri tingkat 4 dari Sekte Harimau Surgawi. Tanda kutukan serangga terbang Begitu mereka melihat kepik hitam terbang di atas, orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi berteriak ketakutan. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan kekuatan tanda kutukan serangga terbang. Oleh karena itu, bahkan sebelum kepik hitam terbang, mereka sudah ketakutan. Jangan takut, serangga terbang ini tidak sekuat itu. Selama kamu menyerang mereka dengan telapak tangan, kamu masih bisa membunuh mereka. Pemimpin Sekte Guo dari Sekte Harimau Surgawi buru-buru berteriak. Begitu dia mengatakan ini, bawahannya segera bangkit dan menyerang kepik hitam. Membunuh. Senyuman sinis muncul di wajah Mo Sengfang. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi. Begitu dia memberi perintah, bawahannya langsung menyerang ke depan. Pemimpin Sekte Guo dan yang lainnya segera mengambil pedang rune mereka untuk menghadapi bawahan Mo Sengfang. Pemimpin Sekte Guo memimpin, salah satu seniman bela diri tingkat 4 Mo Sengfang yang bergegas maju langsung dipotong menjadi dua oleh pedangnya. Pedang seperti itu segera membangkitkan semangat orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi. Guo Mang, lawanmu adalah aku. Sambil mencibir, Mo Sengfang langsung bergegas menuju pemimpin Sekte Guo. Ketika orang lain sedang mengendalikan serangga terbang, sulit bagi mereka untuk melepaskan tangannya. Mo Sengfang bisa melakukan banyak tugas. Jelas bahwa pencapaiannya dalam tanda kutukan serangga terbang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat adegan ini, Lin Long berpikir dalam hatinya. Pemimpin Sekte Guo Mang dari Sekte Harimau Surgawi jelas bukan lawan Mo Sengfang. Setelah beberapa gerakan, dia langsung dirugikan. Selain itu, sebagian besar orang dari Sekte Harimau Surgawi ditempati oleh kepik hitam. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi bawahan Mo Sengfang. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dirugikan seperti Guo Mang. Ah 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 ah. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi terbunuh satu demi satu di tengah jeritan tersebut. Situasi ini membuat Guo Mang cemas. Namun, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana dia bisa membantu mereka? Guo Mang, jika kamu mendengarkanku lebih awal, bukankah semuanya akan berakhir jika kamu menyerahkan buku rahasianya? Mengapa kamu mencari masalah untuk dirimu sendiri? Mo Sengfang berkata dengan sombong. Mo Sengfang, dasar anjing tua yang hina dan tak tahu malu. Guo Mang memarahi dengan marah. Cek cek, kamu benar-benar berani memarahiku. Ketika dia mendengar kata-kata Guo Mang, ekspresi Mo Sengfang menjadi gelap. Detik berikutnya, pedang rune di tangannya langsung bersinar terang. Kemudian, dengan sebuah tamparan, Guo Mang dikirim terbang puluhan kaki jauhnya dengan pedang rune miliknya. Guo Mang, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Mo Sengfang mencibir. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Guo Mang. Dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, jarak antara dia dan Guo Mang segera memendek beberapa kaki. Ini sudah berakhir. Sekte Harimau Surgawi kita selesai hari ini. Ketika mereka melihat bahwa bahkan Guo Mang tidak dapat melawan, hati orang-orang dari Sekte Harimau Surgawi tenggelam ke dasar. Pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat sosok hitam berlari keluar dari belakang Mo Sengfang dan yang lainnya. Kemudian, ia menyerang kepik hitam yang menjerat mereka. Tindakan sosok hitam itu segera membuat mereka percaya bahwa pihak lain berasal dari Sekte Harimau Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan membantu mereka menangani kepik hitam. Namun, kepik hitam tidak mudah ditangani. Bahkan ada yang berteriak, Saudaraku, lari. Kamu bukan tandingan kepik hitam ini. Mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Kekuatan yang keluar dari tubuh sosok hitam itu seperti api. Kepik hitam yang bersentuhan dengan api jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Itu adalah teknik budidaya atribut api. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka langsung berteriak kegirangan. Selain itu, mereka tahu bahwa level teknik budidaya atribut api lawan pasti tidak rendah. Kalau tidak, mustahil kepik hitam bisa dibunuh dengan mudah. Siapa? Siapa yang membunuh kepik terbangku? Mo Seng Fang, yang merasakan sesuatu, berhenti berjalan menuju Guomang. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah sosok hitam itu. Dengan sekali pandang, pupil matanya dengan cepat menyusut karena dia menemukan kepik hitamnya sedang dipotong seperti sayuran oleh pihak lain ke arah itu. Kamu mendekati kematian. Dia segera meraung marah. Itu adalah kepik hitam yang telah dia pelihara dengan susah payah. Sekarang, mereka dibunuh begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mo Seng Fang yang sangat marah tidak lagi peduli pada Guomang. Dia segera berbalik dan bersiap menghadapi Linlong. Namun, pada saat itu, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Guomang, yang berada di belakangnya, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. 1610. Mo Seng Fang mengerutkan kening, dengan cepat berbalik, dan menebas dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam, Guomang terlempar lagi. Dia sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa menahan pedang Mo Seng Fang? Kali ini, lukanya jelas lebih serius. Setelah mendarat, dia mengeluarkan setegup darah. Mo Seng Fang berbalik lagi, melihat ke arah bayangan hitam. Saat ini, hatinya berdarah, karena tidak jauh dari situ, kepik hitamnya telah dibunuh oleh pihak lain. Kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah lainnya, dia menyerang Linlong. Mo Seng Fang yang sangat marah tiba di depan bayangan hitam dan langsung menyerang dengan pedangnya. Pihak lain sepertinya tidak ingin bertarung dengannya, jadi saat aura pedangnya muncul, pihak lain sudah terbang mundur. Mo Seng Fang tidak mengejarnya, tetapi memandang pihak lain dengan dingin dan berkata, siapa kamu? Beraninya kamu melawan keluargamu? Bayangan hitam ini secara alami adalah Linlong. Dia tahu bahwa jika dia menunggu Mo Seng Fang dan orang-orangnya membunuh semua orang dari sekte Harimau Langit, akan sulit baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah, jadi dia menyerang. Berhati-hati, dia sekarang menutupi wajahnya, jadi meskipun bawahan Mo Seng Fang melihatnya sebelumnya, mereka tidak akan mengenalinya sebagai murid si Eze, Linli. Pada saat ini, bawahan Mo Seng Fang, seorang prajurit tingkat lima, sudah memblokir pintu masuk gua batu, jadi Mo Seng Fang tidak khawatir Linlong bisa melarikan diri. Siapa saya tidak penting? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Begitukah? Lalu setelah aku, Mo Seng Fang, menjatuhkanmu, aku tidak takut kamu tidak mau bicara. Mo Seng Fang mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Bam, ketika kekuatan Ki menyerang, keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Jadi, kamu adalah prajurit level lima. Setelah mengatakan itu, Mo Seng Fang menyerang lagi dengan pedangnya. Kali ini, aura pedang itu seperti ular piton raksasa, menyapu ke arah Linlong. Jelas sekali, Mo Seng Fang secara langsung menggunakan skill pedang atributnya. Ekspresi Linlong tidak berubah, dan dia langsung menggunakan metode budidaya atribut api dan keterampilan pedang anggun. Dalam sekejap, pedang Ki berwarna kuning menyala itu melesat ke arah Mo Seng Fang seperti seekor angsa yang anggun. Ini. Merasakan kekuatan dan kecepatan pedang Ki Linlong, Mo Seng Fang terkejut. Dia segera mengaktifkan seluruh kekuatannya. Bang. Kekuatan Ki sekali lagi menyerang, dan kali ini, Mo Seng Fang langsung mundur setelah serangkaian bunyi gedebuk. Sebelumnya, dia meremehkan Linlong dan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Serangan tergesa-gesa ini tentu saja menyebabkan dia menderita. Namun, karena tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Linlong, dia tidak menderita kerugian besar. Kekuatanmu tampaknya cukup bagus. Namun, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawanku, seorang tetua klanmu. Mo Seng Fang mencibir. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan seekor kelelawar hitam tiba-tiba muncul di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa kelelawar itu juga memiliki tanda putih aneh di tubuhnya. Kelelawar ini juga memiliki tanda kutukan serangga terbang. Linlong mau tidak mau menyempitkan matanya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan kelelawar ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tanda kutukan serangga Vermilion dan tanda kutukan wajah putih. Bukan suatu kebetulan Mo Seng Fang bisa menjadi tetua agung keluargamu. Pergi. Setelah Mo Seng Fang berteriak dengan suara rendah, kelelawar itu terbang menuju Linlong. Pada awalnya kecepatannya tidak cepat, namun ketika masih ada sedikit jarak antara ia dan Linlong, tiba-tiba ia berakselerasi dan menyerang Linlong seperti bayangan. Hati-hati, melihat situasi ini, Duwomang, yang berada tidak jauh, mau tidak mau mengkhawatirkan Linlong. Dia bukan satu-satunya. Anggota sekte harimau surgawi lainnya merasakan hal yang sama. Pada saat inilah tangan kanan Linlong ditampar dengan keras seperti kilat. Sesaat kemudian, terdengar suara, Pak, kekuatan telapak tangannya menghantam tubuh kelelawar itu. Kelelawar yang dikirim terbang langsung jatuh ke arah Mo Seng Fang. Pada saat ini, ia bergerak-gerak tanpa henti, dan tubuhnya masih terbakar api kuning. Jelas sekali bahwa ia telah terluka oleh api Linlong, dan tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyangka penglihatanmu begitu luar biasa. Ekspresi Mo Seng Fang jelek. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan dua kelelawar hitam serupa muncul di depannya. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa menghadapi kelelawar bayangan darahku. Saat dia berbicara, Mo Seng Fang dengan keras menggigit ujung lidahnya, dan pada saat berikutnya, dia memuntahkan setegup darah ke kedua kelelawar itu. Setelah darahnya berceceran, kedua kelelawar hitam itu justru tampak bersemangat. Pergi, bunuh dia. Mo Seng Fang berkata dengan sinis sambil menunjuk ke arah Linlong. Begitu dia selesai berbicara, kedua kelelawar bayangan darah segera melesat ke arah Linlong. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan dua kali lipat, pria berpakaian hitam itu berada dalam bahaya. Situasi ini membuat Guomang dan yang lainnya kembali khawatir. Melihat dua blutsado bats, Linlong langsung menelan kristal Scarlet Flowery Snacket yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia mengonsumsi kristal itu untuk lebih meningkatkan kekuatannya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, akan sangat sulit menghadapi kelelawar bayangan darah milik Mo Seng Fang. Begitu dia mengonsumsi kristal itu, kekuatan Linlong segera melonjak. Merasakan peningkatan aura Linlong yang tiba-tiba, Mo Seng Fang, yang berada di seberangnya, tentu saja sangat terkejut. Orang ini sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan ini di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong sebenarnya telah memakan kristal ular bunga merah? Namun, meski kekuatan Linlong meningkat, dia masih memiliki kepercayaan pada Blood Shadow Buds miliknya. Setelah kekuatannya melonjak, Linlong segera mengayunkan tinju ke arah dua Blood Shadow Buds di depannya. Pada saat ini, dia tidak hanya menggunakan metode budidaya atribut api, tetapi dia juga mengaktifkan tinju api. Dalam sekejap, api pada kekuatan tinju menjadi lebih ganas. Menggunakan metode budidaya atribut api dan keterampilan bela diri atribut api yang kuat pada saat yang sama, orang ini benar-benar bisa melakukannya. Melihat ini dengan jelas, wajah Mo Sengfang secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Bang, bang, bang. Di tengah suara yang teredam, kekuatan tinju Linlong dengan jelas menghantam dua kelelawar bayangan darah. Pada saat berikutnya, kedua kelelawar bayangan darah dikirim terbang. Seperti sebelumnya, tubuh mereka masih berlumuran api. Jelas sekali bahwa mereka telah terluka oleh kekuatan tinju Linlong. Mereka sudah sangat cepat, tapi dia masih berhasil mengenai mereka. Wajah Mo Sengfang tanpa sadar bergerak-gerak. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya, karena dia dengan jelas melihat bahwa pada saat itu, kutukan pada kelelawar bayangan darah telah menyerang tubuh mereka. Dengan cara ini, bagaimana mungkin mereka masih bisa menjadi tandingannya. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah dia kehilangan tiga Blood Shadow Buds begitu saja. Tentu saja, dia menghabiskan lebih banyak uang untuk Blood Shadow Buds daripada Black Ladybug. Meski menyakitkan, itu jauh lebih baik daripada kehilangan Blood Shadow Buds dan tidak mampu mengalahkan lawannya. Dia memandang Linlong dan berkata dengan dingin, Kamu bajingan, aku pasti akan membuatmu membayar kerugianku. Saat dia berbicara, dia segera mulai melafalkan beberapa jenis terminologi rune dalam hati. Namun, yang membuatnya kecewa, Linlong, yang berada di seberangnya, masih berdiri di sana dengan sangat tenang, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Kamu, kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kutukan Blood Shadow Buds? Mo Sengfang terkejut. Sederhana sekali, karena kutukan Blood Shadow Budsmu tidak merugikanku sama sekali. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin, saya melihatnya dengan jelas. Mo Sengfang berkata dengan tidak percaya. Perhatikan baik-baik, Linlong mengangkat tinjunya. Mo Sengfang segera melebarkan matanya dan melihatnya. Selanjutnya, dia mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah tidak ada kutukan sama sekali di tangan Linlong. Saya melihatnya dengan jelas, kenapa tidak ada. Mo Sengfang kembali bingung. Jika itu adalah kutukan kepik hitam, dia bisa mengerti mengapa Linlong bisa memblokirnya. Namun, ini adalah kutukan dari Blood Shadow Buds. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir oleh prajurit level 5, bahkan jika dia menderita banyak kerusakan akibat pukulan tadi. Namun, kutukan dari Blood Shadow Buds adalah kutukan dari Blood Shadow Buds. Namun, betapapun terkejutnya dia, dia tidak bisa mengubah kenyataan. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan Blood Shadow Buds lainnya muncul di depannya. Kali ini, ada 8 Blood Shadow Buds. Kelelawar bayangan darah ini berbaris di depannya, dan itu terlihat sangat aneh. Kamu beruntung, tapi kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa memblokir 8 Blood Shadow Buds, kan? Mo Sengfang mencibir. Kelelawar bayangan darah ini akan rusak setelah dia mengeluarkannya, dan justru karena itulah dia tidak mengeluarkan begitu banyak kelelawar sekaligus. Melihat 8 Blood Shadow Buds, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada terlalu banyak Blood Shadow Buds di sisi lain. Mungkin akan sedikit merepotkan baginya untuk menangani semuanya. Saat ini, dia mendengar suara, KKK, di belakangnya. Linlong menoleh dan melihat Guomang telah membuka pintu rahasia di belakangnya. Sobat, cepat kemari. Guomang memberi isyarat kepada Linlong dengan ekspresi gugup di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia juga merasa Linlong akan kesulitan menghadapi 8 kelelawar bayangan darah ini. Sambil berpikir, Linlong segera berbalik dan bergegas menuju pintu rahasia. Mencoba melarikan diri. Dengan raungan marah, 8 kelelawar bayangan darah milik Mo Sengfang segera melesat ke arah Linlong. Namun, langkah mereka jelas terlalu lambat. Mereka baru mencapai pintu rahasia ketika Linlong bergegas masuk ke dalamnya. Dengan suara, Peng, pintu rahasia dibanting hingga tertutup, menghalangi Blood Shadow Buds di luar. Setelah masuk, Linlong menemukan ada lorong di depannya. Linlong memandang Guomang dan bertanya dengan ragu, Master Sekte Guo, jika kamu melakukan ini, bukankah murid-muridmu akan dikutuk? Mereka tidak akan bisa sampai di sini. Bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pegunungan ini, kata Guomang dengan ekspresi sedih. Meskipun ada banyak orang dari Sekte Harimau Surgawi, kebanyakan dari mereka telah meninggal atau terluka oleh kepik hitam. Itu juga karena meskipun Linlong menyerang nanti, mereka masih akan ditekan oleh bawahan Mo Sengfang sampai mereka tidak bisa membalas. Lalu bagaimana Sekte Master Guo akan menyelamatkanku? Linlong bertanya lagi. Menyelamatkanmu? Itu belum tentu benar. Saya hanya untuk sementara mencegah mereka berurusan dengan Anda. Saat dia berbicara, Guomang melangkah maju. Adapun Linlong, dia mengikuti di belakangnya. Terima kasih telah menonton!